Season 194, Akhiri Pil Surgawi Roh Etiket Menuju Senior Kata-kata ini tidak hanya dikatakan kepada dua orang Ziyu dan King Yun, tetapi juga dikatakan kepada tetua pavilion surgawi alkimia yang hadir. Ini semua adalah Dewa Alkimia Puncak Bintang 6 yang ketenarannya mengguncang suatu wilayah. Mereka benar-benar harus menjalankan etiket seorang murid kepada Dewa Alkimia Bintang 5. Jika sebelumnya, mereka tentu sangat tidak mau mematuhi perintah ini. Tapi sekarang, mereka telah menyaksikan kekuatan Ye Yuan, kelompok tetua tidak memiliki keluhan. Ye Yuan bertarung dengan Empyrean Flutterfeder sampai mereka seimbang dalam keterampilan dan kekuatan. Selanjutnya, setelah Empyrean Flutterfeder melakukan pertarungan alkimia dengan Ye Yuan, dia benar-benar mendapatkan pencerahan di Dao. Alam Leluhur Bagi alkemis, memasuki alam leluhur adalah pengejaran seumur hidup mereka. Selama seseorang adalah seorang alkemis, mereka akan ingin memasuki alam leluhur bahkan dalam mimpi mereka. Seberapa sulit untuk memasuki alam leluhur? Itu bahkan lebih sulit daripada memasuki alam kaisar surgawi. Di dunia surga ini, masih ada beberapa pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi. Tapi berapa banyak pembangkit tenaga listrik alam leluhur yang ada di sana. Empyrean Flutterfeder yang mengambil langkah ini setara dengan memulai jalan grid Dao yang menuju ke surga. Lalu, Ye Yuan yang bisa membiarkan Empyrean Flutterfeder mengambil langkah ini, seberapa kuat kekuatannya. Alam Ye Yuan saat ini masih rendah, tetapi tidak ada seorang pun dari semua orang yang hadir meragukan pencapaiannya di masa depan. Tuan Ye Yuan, kelompok tetua pavilion surgawi alkimia membungkuk memberi hormat kepada Ye Yuan. Ye Yuan menganggup dan berkata, kalian semua senior, jadi tidak perlu berdiri di atas upacara seperti ini. Ye Yuan sederhana, tetapi bagaimana mereka benar-benar berani meremehkan Ye Yuan. Di masa depan, bukankah Empyrean Flutterfeder akan tetap mengangkat kepalanya untuk menendang seperti bola? Tapi, tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, Chen Chang tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Yang Mulia, saya ingin tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertarungan alkimia ini. Ye Yuan tahu bahwa orang-orang ini penasaran, tapi tersenyum dan berkata, saya kalah. Mendengar ini, hati semua orang menjadi lega. Empyrean Flutterfeder menghadiahkan Swanlong Cauldron, mereka bahkan berpikir bahwa pertempuran ini, Empyrean Flutterfeder yang kalah. Tetapi bahkan jika Ye Yuan dikalahkan, tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Melihat bahwa Chen Chang masih memiliki ekspresi penasaran di wajahnya, Ye Yuan langsung melempar botol kecil itu dan berkata sambil tersenyum, Hari ini, Senior Flutterfeder dan aku bertarung dalam alkimia, hanya sedikit dari kalian yang tahu hasilnya. Jika seseorang membocorkannya, saya tidak akan menemukan masalah dengan kalian. Tapi di masa depan, saat Senior Flutterfeder keluar dari pengasingan, dia secara alami akan menemukan masalah dengan kalian. Petik 2. Ketika semua orang mendengar itu, mereka terkejut di dalam hati. Meskipun pertempuran ini adalah kemenangan Empyrean Flutterfeder, Ye Yuan tidak pucat sedikitpun dalam perbandingannya juga. Jika menyebar, itu akan berdampak luar biasa pada reputasi Empyrean Flutterfeder. Chen Chang menerima botol kecil itu, menenggelamkan indera ketuhanannya di dalam, dan segera membatu. Hati orang lain gatal tak tertahankan dan mendesak, Saudara Chen, bagaimana ini, katakan sesuatu. Chen Chang terkejut, memberikan botol kecil itu kepada Chen Yu, dan bergumam, Kamu lihat sendiri. Chen Yu bingung. Menerima botol kecil dan melihatnya, dia langsung membatu. Semua orang dibuat bingung oleh keduanya, tetapi mereka juga tahu bahwa pil esens Tosan Tribulation Chaos ini pasti tidak biasa. Melewati satu persatu, mereka membatu satu demi satu. Ekspresi wajah mereka sangat mempesona. Ketika Ziyu dan King Yun dua orang melihat pemandangan ini, mereka diaduk olehnya sampai hati mereka gatal tak tertahankan. Kekuatan magis apa yang dimiliki pil obat ini, untuk membuat kelompok tetua Alchemy Celestial Pavilion berperilaku seperti mereka melihat hantu. Setelah mereka berdua melihat pil obat, ekspresi mereka menjadi tidak berbeda dari yang lain. Akhiri kelas Dewa Roh. Tidak menyangka bahwa lelaki tua ini benar-benar dapat melihat pil Dewa Roh akhir dalam hidup ini. Hidup ini benar-benar tidak sia-sia. Tiba-tiba, Chen Chang menghela nafas panjang. Tetua lainnya semua menganggup, jelas merasakan hal yang sama dengan Chen Chang. Itu benar, pil esens Tosan Tribulation Chaos yang disempurnakan Ye Yuan justru adalah pil divine roh akhir yang sangat langka. Lima alam di atas tingkat dewa, roh ungu, roh kosong, roh luas, roh akhir, tautan roh, setiap alam lebih sulit dari yang terakhir. Pil divine roh yang besar, orang masih bisa melihatnya jika mereka beruntung. Tapi pil dewa roh akhir hampir punah di seluruh dunia surga juga. Mungkin hanya leluhur pengobatan dengan level pembangkit tenaga listrik yang bisa memurnikan pil dewa roh. Adapun pil surgawi tautan roh legendaris, kepada Chen Chang mereka semua, mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Chen Yu memandang Ye Yuan dan berkata dengan bingung, Yang mulia, Anda menyempurnakan pil dewa roh akhir, jadi mengapa? Mengapa Anda masih kalah? Seberapa sulit untuk memperbaiki pil surgawi roh akhir? Bagi alkemis, itu bahkan lebih sulit daripada menerobos menjadi kaisar surgawi. Ye Yuan memurnikan pil dewa roh akhir, yang hanya menyapu seluruh dunia. Dia sebenarnya masih kalah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, karena yang disempurnakan senior Flutterfeder juga merupakan pil dewa roh akhir. Sayangnya, dia melihat pemandangan lain dalam pertarungan alkimia ini, jadi kualitasnya sedikit di atas milikku. Petik 2. Berbicara sampai di sini, Ye Yuan juga mengungkapkan sedikit penyesalan. Dalam pertempuran ini, Ye Yuan secara alami mengumpulkan keuntungan yang cukup besar juga. Alam leluhur yang singkat dan singkat itu tampak sedikit lebih jelas di depan Ye Yuan. Sayangnya, waktu Ye Yuan tenggelam dalam grand penyelesaian Daorilem level ini masih terlalu singkat. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan empirean Flutterfeder yang sudah setengah kaki melangkah ke alam leluhur. Tapi meski begitu, dia juga hanya sedikit lebih buruk, hampir kalah dari Flutterfeder. Sekelompok tetua bertukar pandang. Mereka sangat terkejut. Mereka sangat jelas di dalam hati bahwa meskipun pertarungan alkimia kali ini adil, pada akhirnya ada perbedaan. Kualitas Swanlong Cauldron jelas jauh lebih baik daripada Wandering Dragon Cauldron. Pada tahap selanjutnya, Wandering Dragon Cauldron retak. Ye Yuan mempertahankannya agar tidak runtuh dengan kontrol yang sangat kuat. Di antara ini, dia secara alami harus mengeluarkan banyak energi. Saat memurnikan pil, perbedaan milimeter sama baiknya dengan kehilangan ribuan mil. Perbedaan semacam ini secara alami akan mempengaruhi hasil akhir. Selain itu, Flutterfeder berasal dari tubuh Empyrean. Dalam hal ketebalan esensi surgawi, dalam hal kekuatan jiwa surgawi, dalam hal pengalaman pemurnian pil, itu semua jauh lebih kuat daripada Ye Yuan muda. Di bawah perbedaan seperti itu, Ye Yuan juga nyaris kalah. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki kemenangan moral. Tentu saja, Ye Yuan tidak akan menemukan alasan semacam ini untuk dirinya sendiri. Kalah-kalah, dia bisa menerima kegagalan. Manfaat dari pertarungan alkimia ini baginya jauh melebihi makna menang atau kalah. Yang mulia, itu berarti, Anda selalu dapat menyempurnakan pil divine roh di masa depan. Chen Chang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri saat dia berkata, bagaimana itu mungkin. Ketika pertarungan alkimia ini mencapai akhir, Flutterfeder Senior dan Alchemy Daoku menghasilkan resonansi, bergabung menjadi satu tubuh pada akhirnya. Dia memberi makan pil obat saya dengan daunya, saya memberi makan pil obatnya dengan dao saya. Begitulah hasil saat ini muncul. Jika mari kita perbaiki lagi, tidak mungkin untuk memurnikan pil dewa roh juga. Petik 2 Hanya ketika semua orang mendengar itu, mereka menyadari. Ternyata di titik terakhir, kedua orang itu benar-benar berubah dari musuh menjadi teman, saling melengkapi. Begitulah keajaiban diciptakan, memurnikan pil dewa roh akhir. Sebulan berlalu dalam sekejap, Ye Yuan akhirnya keluar dari pengasingan. Selama waktu satu bulan ini, Ye Yuan mengalami pertempuran Alkimia itu berkali-kali, mendapatkan manfaat yang luar biasa. Dan pertarungan Alkimia ini juga menyebar hingga menimbulkan perbincangan di kota. Tetapi bagi sebagian besar orang, dia secara alami kalah dari Empyrean Flutterfeder. Meskipun Ye Yuan menunjukkan kekuatan yang kuat, di depan Flutterfeder Dewa Alkimia bintang tujuh ini, dia masih terlalu tidak terampil. Terhadap ini, Ye Yuan secara alami tidak peduli. Tujuannya untuk datang ke ibu kota Kekaisaran Emas Berkilau juga tercapai, dia secara alami berencana untuk kembali ke kota Kekaisaran Langit Surgawi. Yang mulia, dengan bakat Anda, tinggal di kota Kekaisaran sangat tidak layak untuk bakat Anda. Mengapa Anda tidak tetap di Alcemi Celestial Pavilion? Kata Chen Chang. Bab 1942, Bai Chen menerobos. Huhu, apakah saudara Chen merasa bahwa kakak Flutterfeder berharap aku tetap tinggal atau tidak? Ye Yuan memandang Chen Chang dan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Sedikit ketidakpastian melintas di wajah Chen Chang, dan dia berkata, ya, bakat-bakat bagus dan batu giok yang indah, Tuan Flutterfeder seharusnya tidak melepaskanmu. Tapi kenapa? Karena dia tahu bahwa saya tidak akan mengatakannya, jadi dia secara alami tidak akan membuka mulutnya, Ye Yuan tersenyum dan berkata. Chen Chang terkejut, tiba-tiba menemukan bahwa dia agak ikut campur. Seberapa bijakkah Empyrean Flutterfeder, dia secara alami tahu bahwa tinggal Ye Yuan adalah hal yang sangat baik untuk menarah harta karun miriat. Tapi dia tidak membuka mulutnya sampai dia pergi ke pengasingan yang tertutup. Jelas, Empyrean Flutterfeder telah lama melihat Ye Yuan, tahu bahwa dia tidak akan tinggal, jadi dia juga menyelamatkan nafas. Membuka mulutnya pasti akan meminta penolakan, jadi mengapa repot-repot? Brother Chen, yakinlah, bahkan jika saya tidak tinggal, saya juga tetua alcemi Celestial Pavilion. Hubungan saya dengan miriat Tracer Tower tidak dapat diputuskan dengan bersih, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Kembali ke Heavenly Eagle, Ye Yuan langsung memilih untuk pergi ke pengasingan tertutup. Dia membawa kembali setumpuk besar obat-obatan roh dari ibu kota ke Kaisaran Emas berkilau besar dan mulai mengabdikan dirinya untuk meneliti pil Dao Fusion mengemudi jiwa. Mengalami pertempuran dengan Empyrean Flutterfeder, Ye Yuan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang warisan imam besar leluhur suci, dan pemahamannya tentang penyempurnaan pil juga tumbuh lebih dalam. Meskipun tidak mencapai alam leluhur untuk saat ini, kekuatan pemurnian pilnya lebih dari satu tingkat lebih kuat dari sebelumnya. Namun meski begitu, ingin menemukan formula pil Soul Driving Dao Fusion pil sama sekali bukan hal yang mudah. Ye Yuan membenamkan diri di dalam ruang World Suppressing Stellar, menyimpulkan formula pil setiap hari, bereksperimen tanpa henti. Pada hari ini, awan dan angin tiba-tiba berubah di menara bela diri. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Seluruh kota dikejutkan. Keributan besar, sepertinya ada seseorang yang akan menerobos. Tidak mungkin, kan, alam apa yang dia lewati, hingga benar-benar menyebabkan keributan besar. Bahkan menerobos ke alam dewa surgawi Cakrawala ke-9 juga tidak akan seperti ini, kan? Petik 2. Bahkan alam dewa langit Cakrawala ke-9 tidak akan mengalami keributan sebesar itu. Mungkinkah, alam dewa sejati? Petik 2. Di bawah menara bela diri, orang-orang melompat ketakutan karena tebakan mereka sendiri. Semua orang tahu bahwa saat ini hanya ada puncak pembangkit tenaga listrik dewa langit Cakrawala ke-9 di kota. Bahkan Tuan Yeyuan juga hanya berada di alam dewa surgawi Cakrawala ke-8 saat ini. Hanya dalam beberapa hari pengasingan tertutup, mungkinkah dia menerobos ke alam dewa sejati? Tapi memikirkannya, semua orang juga merasa bahwa tidak ada yang mustahil. Bagaimanapun, apapun yang terjadi pada Yeyuan tampaknya tidak memiliki keanehan apapun. Keributan itu semakin besar, orang-orang semakin percaya bahwa ini menerobos ke alam dewa sejati. Tidak peduli apa, kota kekaisaran surgawi Elang tidak pernah memiliki pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati yang lahir sebelumnya. Baitong selalu bersikap rendah hati dan tidak menampakkan dirinya di luar. Jadi kota masih belum tahu bahwa sudah ada pembangkit tenaga listrik dewa sejati Cakrawala ke-4 yang menahan benteng. Sekarang, pembangkit tenaga listrik Real God Rilem benar-benar muncul, ini adalah masalah penting yang mengguncang seluruh kota. Mulai hari ini dan seterusnya, kota kekaisaran surgawi Elang juga akan memiliki alam dewa sejati yang menahan benteng. Akhirnya, Badai Berlalu, sesosok perlahan keluar dari menara Beladiri. Itu dia, itu sebenarnya dia, ini, bagaimana ini mungkin? Petik 2. Bukankah itu murid Tuan Yeyuan, Bai Chen? Mendengar bahwa dia memurnikan dewa surgawi buah dao, jadi bagaimana mungkin dia bisa menerobos ke alam dewa sejati? Petik 2. Mungkinkah itu semua rumor? Bagaimana mungkin orang yang memurnikan dewa surgawi buah dao bisa menembus lagi? Petik 2. Tidak ada tembok di dunia tanpa retakan. Masalah Bai Chen memurnikan buah dao bukanlah rahasia di kota kekaisaran langit surgawi. Bagaimanapun, orang-orang yang mengikuti Yeyuan, bahkan orang-orang seperti Tuan Kota Zuo Suji, kekuatan mereka semua maju pesat. Hanya kekuatan Bai Chen yang tidak pernah berubah. Seiring berjalannya waktu, rumor ini secara alami menjadi lebih terkonfirmasi. Orang harus tahu, Yeyuan menghancurkan roh besar Sun Mun Azure Skypil di depan Lin Changqing saat itu. Jika Bai Chen bisa menerobos ke alam dewa sejati, Yeyuan juga tidak mungkin begitu boros, kan? Tapi sekarang, orang yang memurnikan buah dao ini, ditakdirkan untuk tidak pernah menerobos lagi dalam hidup ini, benar-benar berhasil. Orang-orang memikirkan berbagai kemungkinan dan bahkan menebak Leng Qiuling, Ning Tianping, dan yang lainnya. Satu-satunya orang yang tidak mereka pikirkan adalah Bai Chen. Tidak ada yang akan mengira bahwa alam dewa sejati Heavenly Eagle yang pertama sebenarnya adalah Bai Chen. Bai Chen baru saja menerobos, jadi wilayahnya tidak stabil. Aura alam dewa sejati di tubuhnya tidak dapat disembunyikan tidak peduli apa, memberi orang perasaan yang menggetarkan jiwa. Untuk kota kekaisaran, kekuatan pencegah pembangkit tenaga listrik Real God Realm terlalu besar. Semua orang memandang Bai Chen tinggi di langit, semua menyembah dari lubuk hati mereka. Pembangkit tenaga listrik selalu dihormati oleh orang-orang. Bai Chen melihat ke atas menara bela diri. Dia bisa merasakan hati yang mengidolakan orang-orang di bawah. Pada saat ini, hatinya menjadi sangat agung dan heroik. Ahahaha. Bai Chen tidak bisa menahan dan menjerit panjang. Selama ini, depresi dan tekanan yang menumpuk di hatinya akhirnya dilepaskan sepenuhnya pada saat ini. Ejekan yang ada di mana-mana, penghinaan yang meresap, akhirnya menghilang ke udara tipis saat ini. Bai Chen tidak pernah bermimpi bahwa dia benar-benar akan memiliki hari di mana dia benar-benar bisa menerobos ke alam dewa sejati. Mengingat saat itu, dia masih seorang seniman bela diri groto mendalam yang lemah. Siapa yang menyangka bahwa seribu tahun kemudian, dia benar-benar bisa menerobos ke alam dewa sejati. Ini adalah dunia yang dirindukan pembangkit tenaga listrik dunia surga dalam tidur mereka. Dan semua ini dianugerahkan oleh tuannya. Tuannya benar-benar mengubah yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Bahkan hal yang mustahil seperti ini, dia menyelesaikannya. Beberapa sosok naik ke udara, terbang menuju Bai Chen. Haha, selamat kepada adik Bai karena menerobos ke alam dewa sejati dalam satu pukulan, benar-benar membuat iri kita sampai mati. Saya tidak menyangka yang mulia benar-benar berhasil. Ning Tianping menggenggam tangannya dan memberi selamat padanya. Ning Tianping memiliki keyakinan buta pada Ye Yuan. Namun mengenai masalah ini, dia masih agak kurang percaya diri. Hanya saja dia tidak menyangka Ye Yuan benar-benar mencapainya. Pil Soul Driving Dao Fusion bisa dikatakan telah merintis era lain. Mulai sekarang, memurnikan buah dao mungkin menjadi jalan pintas budidaya. Bagi para seniman bela diri yang telah kehilangan semua harapan, ini adalah kabar gembira yang luar biasa. Dampak pil obat ini terlalu jauh jangkauannya. Ning Tianping tidak bisa membayangkannya. Cahaya putih, Zuo Suji, Cold Feetor, bahkan Leng Kiuling dan pembangkit tenaga alam dewa surgawi lainnya, semuanya datang untuk memberikan ucapan selamat mereka. Bai Chen menanggapi mereka satu per satu, kesuraman di hatinya tersapu bersih. Di dalam ruang rahasia, Bai Tong mengukur Ye Yuan dengan tatapan aneh. Orang aneh macam apa kamu? Untuk benar-benar dapat mengetahui formula pil seperti pil Soul Driving Dao Fusion. Tapi selanjutnya, bagaimana Anda berencana menangani formula pil ini? Bai Tong bertanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, demi pil Soul Driving Dao Fusion, saya mengeluarkan banyak usaha, saya secara alami harus menggunakannya untuk mendapatkan lebih banyak. Saya berencana membiarkan Miria Treasure Tower bertindak sebagai perwakilan saya untuk menjual Soul Driving Dao Fusion pil dan membagi keuntungan dengan mereka. Lagi pula, melakukan bisnis hal semacam ini bukanlah keahlian saya. Petik 2. Bai Tong menganggup dan berkata, itu yang terbaik. Tapi begitu pil Dao Fusion mengemudi jiwa ini muncul, kemungkinan besar, berbagai kekuatan utama dunia surga semua akan menjadi gila karenanya. Anda dan Miria Treasure Tower akan memperoleh keuntungan besar kali ini. Petik 2. Ye Yuan juga bangga pada dirinya sendiri. Agar pil Soul Driving Dao Fusion ini dapat dikembangkan, dia juga merasa sangat terhormat. Bagaimanapun, pil obat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hehehe, aku sudah menyampaikan berita itu ke Miria Treasure Tower. Sebelum ini, saya juga harus menerobos. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, Ye Yuan mengeluarkan botol kecil. Di dalam botol itu tepatnya pil esensi Tousan Tribulation Chaos Essence Spirit akhir. Bab 1943 mengaum menuju keberadaan. Ini tidak mungkin. Di dalam Alchemy Celestial Pavilion, ketika beberapa elder Alchemy Celestial Pavilion mendengarkan sepenuhnya berita yang dibawa Chen Chang, reaksi pertama mereka adalah bahwa hal itu tidak mungkin. Saudara Chen, apakah kamu membuat kesalahan? Bagaimana mungkin ada seseorang di dunia ini yang mengembangkan pil obat yang memungkinkan seniman bela diri yang menyempurnakan Dao Fruits terus berkultivasi? Kata Chen Yu. Ya, ini juga terlalu menggelikan. Orang yang memurnikan buah Dao tidak bisa berkultivasi. Ini adalah hukum yang sangat ketat. Jadi bagaimana mungkin seseorang bisa memecahkannya? Kata sesepuh lainnya. Secara keseluruhan, semua orang menolak untuk mempercayainya. Hal semacam ini sangat tidak masuk akal di telinga. Chen Chang tersenyum pahit dan berkata, tidak bersembunyi dari semua orang, tapi ketika lelaki tua ini mendapat berita ini beberapa hari yang lalu, reaksiku ketika aku melihatnya persis sama dengan milikmu. Tapi lelaki tua ini terus-menerus mengkonfirmasi intel. Saya sama sekali tidak salah melihat. Itu sebabnya saya mengumpulkan semua orang untuk membahasnya. Selanjutnya, murid Tuan Ye, Bai Chen, sudah menerobos ke alam dewa sejati setelah menghonsumsi pil dao fusion mengemudi jiwa. Petik 2. Mendengar ini, wajah semua orang tiba-tiba berubah, semua terdiam. Seorang murid yang mengkonsumsi buah dao dewa surgawi diikuti oleh Sisi Ye Yuan. Mereka menyadarinya. Sekarang, dia benar-benar menerobos ke alam dewa sejati. Berita ini hanya seketika. Para tetua alcemi Celestial Pavilion yang hadir semuanya adalah orang-orang yang licik dan berpandangan jauh ke depan. Mereka secara alami jelas tentang itu. Jika Pilsol Driving Dao Fusion diumumkan ke dunia, mereka jelas tahu seberapa besar keributan yang akan ditimbulkannya, dan juga seberapa besar keuntungan yang akan didapatnya ke Myriad Treasure Tower. Di dunia surga, bertemu buah dao memang hal yang sangat sulit. Tapi itu relatif terhadap populasi seniman bela diri yang sangat besar. Sejak zaman kuno, berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang jatuh dan berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang bangkit. Itu bahkan tidak bisa dihitung dengan jelas. Beberapa buah dao perlahan menghilang seiring dengan berjalannya waktu. Tetapi beberapa buah dao diperoleh dan dikonsumsi oleh pembangkit tenaga listrik saat ini. Bahkan ada beberapa vaksi utama yang menyimpan banyak buah dao dalam inventaris mereka, menggunakannya untuk memberi penghargaan kepada murid-murid di bawah mereka yang tidak memiliki harapan untuk menerobos. Bagi Kaisar Surgawi Bodhimanda, buah dao dewa surgawi bukanlah masalah besar. Mereka bahkan memiliki cukup banyak buah dao dewa sejati. Buah dao ini awalnya tidak banyak berguna bagi Kaisar Langit Bodhimanda. Tapi penampilan Soul Driving Dao Fusion Pill akan membuat nilai dao fruits ini meningkat beberapa kali lipat. Seorang murid yang tidak mencapai alam dewa surgawi, selama mereka membiarkannya menelan buah dao dewa surgawi, mereka dapat membiarkannya tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik dewa surgawi puncak dalam beberapa ratus, bahkan dalam beberapa lusin tahun. Dengan cara ini, berapa banyak waktu kultivasi yang bisa dihemat. Jika masalah ini nyata, Myriad Treasure Tower akan menjadi kekuatan utama di puncak kekuatan dan pengaruh di seluruh dunia surga. Fungsi pil surgawi peringkat 5 ini agak kecil, tetapi begitu pil dao fusion mengemudi jiwa ini dilepaskan, signifikansinya terlalu besar. Ketika Tuan Ye menerobos ke alam dewa sejati dan mengembangkan pil surgawi peringkat 6, maka itu akan dapat secara langsung merawat pembangkit tenaga listrik dewa sejati. Ini, bahkan memikirkannya itu menakutkan. Chen Yu berkata dengan tatapan heran. Alam dewa surgawi bukanlah masalah besar dengan vaksi kaisar surgawi. Tapi mencapai alam dewa sejati, itu berbeda. Bahkan untuk kaisar surgawi bodhimanda, pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati juga bukan keberadaan yang bisa diabaikan. Bagaimanapun, mencapai empirean pada level ini, itu semua adalah pembangkit tenaga listrik yang namanya sudah mengguncang suatu wilayah. Mereka tidak mau menjadi bawahan dari pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi. Entah mereka menduduki ibu kota kekaisaran yang besar dan menobatkan diri mereka sebagai raja atau mereka akan menjadi pembudidaya keliling, mencari kesempatan untuk mendaki ke puncak dao agung. Mampu memelihara alam dewa sejati dalam beberapa ratus hingga seribu tahun, kecepatan ini benar-benar menakutkan. Lebih penting lagi, dia masih bisa terus berkultivasi di masa depan. Menghemat beberapa puluh ribu tahun waktu kultivasi, peluang melangkah keempirean juga akan jauh lebih besar. Chen Chang berkata, implikasi dari masalah ini terlalu serius. Lord Flutterfader saat ini sedang dalam pengasingan tertutup sekarang, jadi kami tidak bisa membuat keputusan seenaknya. Niat saya adalah untuk menyoroti masalah ini kepada Lord Myriad Tresor dan membiarkan dirinya yang sudah tua membuat keputusan akhir. Petik 2 Chen Yu mengangguk ketika dia mendengar itu dan berkata, memang, setelah masalah ini menyebar, itu akan dihadapi seluruh dunia surga. Paviliun surgawi alkimia kecil kami tidak dapat menanggung beban berat semacam ini. Petik 2 Di dalam ruang rahasia kota kekaisaran yang terpencil, seorang lelaki tua yang mengeluarkan aroma busuk tiba-tiba membuka kedua matanya. Hahaha, sungguh, surga tidak ingin saya binasa. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa sebenarnya ada seseorang yang mampu memurnikan pil obat ajaib seperti pil Soul Driving Dao Fusion. Saat itu, ketika saya menelan buah dao, saya berpikir bahwa tidak akan ada kemungkinan untuk berkultifasil lagi di masa hidup ini. Saya tidak menyangka bahwa saya sebenarnya masih bisa menunggu. Dengan akumulasi saya, selama saya bisa berkultifasi lagi, saya pasti bisa menerobos ke alam dewa sejati dalam satu pukulan. Kali ini, lelaki tua ini harus membeli Soul Driving Dao Fusion pil dengan segala cara. Petik 2 Ketika lelaki tua itu mendapat berita tentang pil penggerak jiwa Dao Fusion, seluruh orangnya jatuh ke dalam kegilaan. Segera, dia memberi perintah untuk memeriksa semua cadangan kota kekaisaran dan pergi ke Menara Harta Karun Miriat untuk membeli pil obat. Di dalam ibu kota kekaisaran, dua pemuda alam dewa surgawi saat ini berdiri berhadapan satu sama lain. Salah satu dari mereka berkata dengan ekspresi terkejut, kenapa kamu berkultifasi begitu cepat? Beberapa hari yang lalu, Anda jelas-jelas hanya dewa langit Cakrawala pertama. Petik 2 Orang lain tertawa keras dan berkata, saya menelan buah dao dewa surgawi. Dengan bakatku, aku akan mampu menerobos menjadi dewa surgawi Cakrawala ke-9 tidak lama lagi. Bukankah kamu selalu sangat sombong, merasa bahwa kecepatan kultifasi kamu cepat? Petik 2 Ketika pihak lain mendengar itu, ketakutan dan kengeriannya menjadi ejekan saat dia berkata, bodoh, kamu benar-benar memperbaiki buah dao dewa surgawi untuk melampauiku, benar-benar bodoh. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam dewa sejati dalam hidup ini lagi. Petik 2 Hehehe, yang bodoh itu kamu. Ayah saya sudah membeli pil Soul Driving Dao Fusion dari Myriad Treasure Tower. Selama seseorang mengkonsumsi obat surgawi ini, mereka dapat berkultifasi semua sama setelah memurnikan buah dao. Tetapi Anda tidak perlu memikirkannya lebih jauh. Hanya ada satu pil ini di seluruh ibu kota kekaisaran. Itu sudah dibeli oleh ayahku. Hahaha. Ketika pihak lain mendengar ini, dia segera memiliki wajah tercengang. Jaringan Myriad Treasure Tower memang sangat luas. Setelah berita menyebar, pil dao fusion mengemudi jiwa segera menyapu seluruh dunia surga seperti angin kencang. Pil jiwa mengemudi dao fusion meraum segera membuat semua orang menyadari aspek luar biasa dari pil obat ini. Berbagai kekuatan utama mulai merampas pil dao fusion mengemudi jiwa dengan panik. Selanjutnya, pil obat semuanya disempurnakan oleh Ye Yuan. Kualitasnya sangat tinggi, semuanya di atas tingkat dewa. Oleh karena itu, harga pil Soul Driving Dao Fusion ditetapkan menjadi sangat tinggi. Namun meski begitu, masih sulit meminta satu pil. Orang harus tahu, Ye Yuan hanya satu orang. Bahkan jika dia memoles siang dan malam, itu juga tidak mungkin untuk memenuhi permintaan seluruh dunia surga. Tentu saja, Myriad Treasure Tower juga tidak berencana untuk memenuhi permintaan seluruh dunia surga. Logika komoditas langka yang dijual dengan harga tinggi adalah sesuatu yang mereka semua tahu. Jadi bagaimana mungkin Myriad Treasure Tower, pakar bisnis ini, tidak mengetahuinya. Di banyak tempat, harga satu Soul Driving Dao Fusion pil bahkan dinaikkan hingga harga setinggi langit. Bahkan harga beberapa pil surgawi peringkat 6 yang sangat berkualitas tinggi tidak dapat dibandingkan dengan pil Soul Driving Dao Fusion. Pertama, pil obat yang dimurnikan Ye Yuan, kualitasnya luar biasa. Tidak ada orang lain yang bisa memperbaikinya. Kedua, satu pil obat bisa menghemat ribuan, bahkan puluhan ribu tahun waktu kultivasi. Jadi siapa yang tidak mau membelinya? Berapa banyak batu esensi surgawi yang bisa diperoleh dalam waktu yang dihemat, dan juga alam apa yang bisa dikembangkan sampai? Masalah ini, selama seseorang tidak bodoh, mereka akan tahu bagaimana menghitungnya. Oleh karena itu, Menara Harta Karun Myriad memiliki ketenaran yang melonjak belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia surga karena pil Dao Fusion mengemudi jiwa. Bab 1944, Kesengsaraan Nirvanik. Di dalam ruang rahasia, Ye Yuan membuka botol kecil itu dengan ringan. Aroma obat yang menyenangkan hati dan menyegarkan pikiran langsung memenuhi seluruh ruang rahasia. And Spirit Towsan Tribulation Chaos Essence Pill. Saya rasa itu masih tidak dapat membiarkan saya mencapai tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna. Jika saya menambahkan darah naga sejati, saya ingin tahu apakah saya bisa mencapainya atau tidak. Petik 2. Ye Yuan juga tidak ragu-ragu menelan pil esens Towsan Tribulation Chaos dalam satu tegukan. Ketika pil obat memasuki perutnya, kedua mata Ye Yuan tiba-tiba melebar, rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya secara instan, sampai ke bagian atas kepalanya. Ye Yuan mengerutkan wajahnya kesakitan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, memang layak menjadi pil seribu kesengsaraan Chaos Essence, membentuk kembali tubuh fisik, kelahiran kembali nirvanik. Towsan Tribulation Chaos Essence Pil terkenal dengan dua kata, Towsan Tribulation. Menelan pil ini setara dengan menderita seribu kesengsaraan, melebihi harapan seseorang untuk mati. Bahkan puncak lima pembangkit tenaga listrik tubuh emas transformasi juga tidak akan berani menelan pil obat kuat semacam ini tanpa pertimbangan yang cermat. Sebuah kesalahan sesaat dan itu adalah hasil dari kehancuran, Dao seseorang menghilang. Puncak lima pembangkit tenaga transformasi, tubuh berdaging mereka menyaingi harta mistik dewa surgawi puncak. Bisa dilihat betapa kuatnya tubuh fisik mereka. Namun meski begitu, mereka mungkin tidak dapat menahan dampak obat dari pil essence Towsan Tribulation Chaos ini juga. Pil ini terlalu ganas. Tentu saja, efek obatnya juga sangat kuat. Dan pil divine raw akhir yang dikonsumsi Ye Yuan juga disiapkan khusus untuk dirinya sendiri. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar menyempurnakan raw akhir pil essence Towsan Tribulation Chaos. Teknik budidaya memiliki perbedaan kekuatan. Seniman bela diri di alam yang sama, kemurnian esensi surgawi berbeda, kekuatan teknik bela diri yang ditampilkan juga belum tentu sama. Sembilan transformasi tubuh emas juga seperti itu. Tetapi setiap transformasi tubuh emas sembilan transformasi memiliki tingkat legendaris, nilai sempurna. Sembilan transformasi tubuh emas, setiap transformasi setara dengan kelahiran Nirvani. Rumor mengatakan bahwa ketika sembilan transformasi tubuh emas ini dibuat saat itu, itu adalah bencana hidup dan mati. Seniman bela diri perlu menghancurkan tubuh fisik dan menyerap kekuatan Dowsurgawi untuk membentuk kembali tubuh emas mereka. Ini adalah metode kultivasi yang sangat berbahaya. Itu secara alami juga merupakan metode kultivasi dengan kekuatan luar biasa. Kecuali, metode kultivasi sembilan siklus kelahiran kembali Nirvan ini terlalu berbahaya. Tingkat kematian sangat tinggi. Selanjutnya, semakin tinggi jumlah transformasi, semakin berbahaya itu. Mencapai transformasi ke enam atau ke tujuh, pada dasarnya hanya ada sedikit orang yang bisa berhasil. Adapun transformasi ke delapan, alam Kaisar Surgawi, mereka yang mampu mencapainya bahkan lebih langka. Belakangan, orang-orang secara bertahap menemukan metode sembilan transformasi yang tidak membutuhkan kelahiran kembali Nirvanik. Metode ini mencari apa yang kurang menarik daripada pilihan aslinya, tetapi juga bisa mendapatkan kekuatan yang kuat. Hanya saja dibandingkan dengan tubuh emas yang sempurna, itu jelas jauh lebih buruk. Ye Yuan hanya memperoleh metode budidaya ini dari ingatan naga sejatinya setelah menerobos ke transformasi kelima juga. Tubuh Dharma Naga Sejati, metode kultivasi ini adalah metode kultivasi tertinggi ras naga. Hanya saja metode budidaya tubuh emas sempurna tidak disebutkan dalam metode sebelumnya, satu. Itu hanya dipahami setelah Ye Yuan mencapai transformasi kelima. Ye Yuan, kamu harus berpikir jernih. Murid-murid Anda menyembunyikan metode kultivasi ini karena mereka takut generasi murid yang akan datang kehilangan nyawa karena berkultivasi secara sembarangan. Lebih jauh lagi, Anda tidak pernah temper sebelum tubuh emas yang sempurna sebelum transformasi kelima. Transformasi ke-6 ini, Anda harus mengatasi lima kesengsaraan sebelumnya satu demi satu pada saat yang sama. Tanpa debu didesak, Ye Yuan berkeringat dingin. Sambil mengertakkan gigi, dia berkata, Dao besar itu sulit. Jika seseorang bahkan tidak memiliki hati yang mencari Dao, mengapa berbicara tentang mendaki ke puncak? Petik 2 Selesai berkata, Ye Yuan mengeluarkan botol Giyok dan menuangkan semua darah naga sejati ke mulutnya. Bang! Mengamuk energi ekstrim langsung meledak di dalam tubuh Ye Yuan. The Towsan Tribulation Chaos Essence Pill dan Towsan Tribulation Chaos Essence Pill energi mengerikan bercampur bersama, praktis akan meledakan tubuh fisik Ye Yuan. Ye Yuan tidak ragu sedikitpun dan mulai bersirkulasi sesuai dengan teknik tubuh emas sempurna yang terekam dalam tubuh dharma naga sejati. Ye Yuan terus menghirup udara dingin dari rasa sakit dan bahkan tidak bisa berteriak. Dia memutar metode kultivasi dengan kemauan yang kuat. Pill Essence Towsan Tribulation Chaos memang sesuai dengan reputasinya. Ye Yuan merasa seperti dia sudah mati tidak tahu berapa kali. Kesengsaraan hidup dan mati yang dialami di masa lalu tampak begitu lemah di depan yang kali ini. Ah, tangan saya! Tiba-tiba, Ye Yuan berteriak dengan sedih. Itu hanya untuk melihat otot-otot di tangannya benar-benar menghilang inci demi inci, meninggalkan hanya garis putih. Segera, Ye Yuan hanya tersisa dengan kerangka emas, terlihat sangat menyeramkan. Di bawah penderitaan semacam ini, jiwa surgawi Ye Yuan hampir terkoyak. Jika bukan karena kekuatan soul suppressing paru, Ye Yuan kemungkinan besar sudah jiwanya hancur. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa kesengsaraan Nirvan ini sebenarnya sangat menakutkan. Segera, tulang emas Ye Yuan juga terfragmentasi, berubah menjadi bubuk seperti lapuk. Berbicara secara logis, Ye Yuan saat ini sudah menghilang tanpa jejak dan seharusnya tidak merasakan sakit. Tapi rasa sakitnya tidak berkurang sedikitpun dan malah menjadi lebih kuat. Jiwa surgawi Ye Yuan sangat jelas, dia bisa merasakan efek obat dari pil essence Tosan Tribulation Chaos mulai berlaku. Setiap sum-sum tulangnya sedang dibentuk ulang. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Ye Yuan merasakan tulang-tulang lapuk itu disatukan lagi, membentuk kerangka berbentuk manusia. Setelah itu, daging dan darah mulai tumbuh di kerangka. Ye Yuan yang hidup muncul kembali. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam, seluruh orangnya merasa seperti dia sudah mati sekali. Huh, ini kesengsaraan Nirvanik. Itu juga terlalu menakutkan. Ye Yuan menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan rasa takut yang tersisa di hatinya. Tapi Ye Yuan bisa merasakan bahwa tubuh fisiknya memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, wajah Ye Yuan berubah. Rasa sakit yang bahkan lebih hebat mengalir deras seperti air pasang. Tubuh fisiknya menghilang sekali lagi. Ye Yuan tahu bahwa kesengsaraan Nirvanik kedua akan segera dimulai. Ye Yuan jelas bahwa dia masih harus melewatinya lima kali lagi di belakang. Lebih jauh lagi, masing-masing lebih menyakitkan dari yang terakhir, dan masing-masing lebih berbahaya dari yang terakhir. Sama seperti Ye Yuan berjalan di sepanjang perbatasan hidup dan mati, selama beberapa tahun telah berlalu di dunia luar. Sebelum pengasingan tertutup, Ye Yuan berkonsentrasi pada pemurnian Bajvil Dao Fusion mengemudi jiwa, lalu mencuci tangannya. Pada hari ini, di atas langit kota Kekaisaran Langit Surgawi, aura mengerikan tiba-tiba turun. Di kota, ekspresi Bai Chen berubah, segera terbang untuk memenuhi aura itu. Siapa diri Anda yang terhormat? Aku ingin tahu untuk apa kau datang ke Kekaisaran Langit Surgawiku. Petik 2 Orang di depannya ini memiliki gas hitam yang berputar-putar, energi jahat di tubuhnya sangat berat. Selanjutnya, auranya tidak lemah, Bai Chen tidak berani meremehkannya. Kamu adalah anak yang memakan pil Dao Fusion mengemudi jiwa dan menerobos ke alam dewa sejati, kan? Saya tidak menyangka rumor itu benar. Orang yang menelan buah dao benar-benar dapat berkultifasi lebih jauh. Orang berbaju hitam Bai Chen dan mendecakan lidahnya dengan heran. Bai Chen terkejut dalam hati dan berkata dengan cemberut, Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kami hanyalah kota Kekaisaran Kecil yang kecil, di mana ada Soul Driving Dao Fusion Pil. Petik 2 Ye Yuan berkolaborasi dengan Myriad Racer Tower, mereka hanya mengatakan kepada dunia luar bahwa pil obat ini disempurnakan oleh Myriad Racer Tower. Heavenly Eagle hanyalah kota Kekaisaran Kecil yang kecil, ia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi formula pil sama sekali. Begitu orang yang jeli dan teliti memandangnya dengan tamak, hal itu tentu tidak dapat menghindari masalah. Hanya saja Bai Chen tidak menyangka bahwa orang berbaju hitam ini benar-benar masih datang. Pria berbaju hitam itu terkekeh dan berkata, Nak, berhenti berpura-pura. Gerbang Deat Soul kami mendapat informasi bahwa pil obat ini disempurnakan oleh seorang pang bernama Ye Yuan. Berandal itu seharusnya menjadi tuanmu, kan? Panggil dia. Jika tidak, jangan salahkan saya karena melakukan pembunuhan besar-besaran. Petik 2. Bab 1945, hancur. Gerbang Deat Soul, alis Bai Chen berkerut, jelas tidak pernah mendengar nama ini sebelumnya. Tapi di bawah, ekspresi Leng Kiuling langsung menjadi pucat pasi. Bai Chen, gerbang Deat Soul ini terkenal di dunia surga, pemerkosaan dan penjarahan, pembakaran dan pembunuhan, perbuatan jahat mereka tidak mengenal batas. Seniman bela diri biasa gemetar ketakutan saat melihat mereka. Gerbang Deat Soul ini sangat misterius, tidak ada yang tahu di mana mereka bersembunyi. Tapi tempat-tempat yang mereka lewati seperti belalang yang lewat, orang-orang pasti akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Petik 2. Transmisi suara Leng Kiuling membuat ekspresi Bai Chen berubah. Hehe, sepertinya masih ada beberapa orang berpengetahuan di kota ini. Anda sudah tahu bahwa gerbang kematian saya tidak bisa dianggap enteng. Cepat panggil Ye Yuan keluar. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan, ucap pria berpakaian hitam itu. Guru telah mengasingkan diri selama beberapa tahun dan tidak dapat bertemu dengan Anda. Jika Anda ingin meminta pil, datang lagi setelah beberapa waktu, ekspresi Bai Chen sedikit gelap saat dia berkata. Pria berpakaian hitam itu tertawa dingin dan berkata, orang-orang yang ingin dilihat oleh Deat Soul Getku, bahkan jika dia berada di dalam peti mati, dia juga harus keluar. Penampilan itu sangat arogan, sama sekali tidak menganggap Bai Chen, alam dewa sejati ini, dengan serius. Alis Bai Chen berkerut dan nadanya juga menjadi dingin saat dia berkata, mengganggu pengasingan tertutup sama dengan membunuh orang tua mereka. Harga diri Anda sedikit terlalu sombong. Petik 2. Tetapi pria berpakaian hitam itu mengejek, membunuh orang tua orang, saya, Mo King, telah melakukannya tanpa tahu berapa kali. Apa salahnya membunuh sekali lagi? Karena dia tidak keluar, maka aku akan membunuh sampai dia keluar, mulai darimu. Petik 2. Selesai berbicara, Mo King melepaskan auranya. Kekuatan dunia dari alam dewa sejati tiba-tiba dilepaskan, awan energi hitam melingkar, memberi orang perasaan yang menggetarkan jiwa. Puncak dewa sejati cakrawala pertama. Ekspresi Bai Chen berubah saat dia berteriak karena terkejut. Dia menerobos ke alam dewa sejati selama kurang dari 10 tahun dan hampir berhasil menstabilkan alamnya. Jelas agak melelahkan untuk berurusan dengan Mo King ini. Perbedaan alam kecil dari alam dewa sejati bahkan lebih besar dari alam dewa surgawi. Bahkan dalam ranah kecil yang sama, celahnya juga akan sangat besar. J.J., hanya orang sepertimu, bayi kecil yang baru saja memasuki alam dewa sejati ini, juga berani melawanku. Lima hantu membuka gerbang, petik dua. Mo King merentangkan kedua tangannya, lima tengkorak terbang dari lengan bajunya, berubah menjadi lima aliran cahaya yang mengalir dan mengalir ke arah Bai Chen. Wajah Bai Chen jatuh, tombak panjang hitam pekat tiba-tiba muncul di tangannya. Tombak panjang ini adalah harta mistik dewa kelas menengah yang Ye Yuan menghabiskan harga besar untuknya ketika di ibu kota kekaisaran emas berkilau. Dengan tombak di tangannya, seluruh aura mengesankan Bai Chen tiba-tiba meletus. Lima tengkorak mengeluarkan suara isak tangis, berlama-lama di sekitar telinga Bai Chen. Bai Chen khawatir dalam hati dan buru-buru memutar keadaan pikirannya, ingin menahan suara yang menyerang jiwa surgawi ini secara langsung. Tapi, suara yang dipancarkan kelima tengkorak ini sepertinya ajaib, membuatnya tidak bisa fokus. Bai Chen tidak pasrah untuk melipat tangannya dan menunggu kematian, ujung tombaknya bergetar, kekuatan dunia tiba-tiba terbentang. Suara yang merasuki tulang itu segera berkurang secara signifikan. Mendering, mendering, mendering. Tombak meluncur seperti hujan, tombak Bai Chen menarita tertembus, tidak memberi kesempatan pada lima tengkorak. Mo Qing mendengus dingin dan berkata, Bocah, kemampuan apa yang dihitung dengan mengandalkan keunggulan senjata. Karena Anda ingin mengadili kematian, maka saya akan mengirim Anda pergi. Petik 2 Selesai berbicara, mantra di tangannya berubah. Kelima tengkorak itu benar-benar membuka mulut mereka satu demi satu, menyemburkan gumpalan kabut hitam ke arah Bai Chen. Ekspresi Bai Chen berubah drastis, segera merasa seperti teknik tombaknya tenggelam ke dalam rawa. Suosh, suosh, suosh. Lima tengkorak terhubung dalam hati dan pikiran, di bawah kendali Mo Qing, hampir tidak ada sudut mati. Pembantaian Lima Hantu Neterward Kecepatan kelima tengkorak itu tiba-tiba menjadi sangat cepat. Kedua mata Bai Chen tidak bisa mengikuti sama sekali. Bang! Itu hanya untuk mendengar dentuman keras. Tengkorak langsung menembus domen dunia Bai Chen, menabrak esensi surgawi pelindungnya, menghancurkannya terbang keluar. Bai Chen merasakan rasa manis di tenggorokannya, mengeluarkan seteguk darah. Kecuali, itu belum berakhir. Kelima tengkorak itu semuanya tiba dengan cepat, tidak memberinya waktu sedikitpun untuk mengatur nafas sama sekali. Mereka benar-benar akan membuatnya mati. Bang! Ukulan lain, Bai Chen merasa seluruh dadanya pecah. Bahkan jika dia memiliki keunggulan dalam senjata, dia masih bukan tandingan Mo Qing ini. Di kota, di dalam menara bela diri, Bai Tong menghela nafas sedikit, sosoknya akan kabur. Secara alami tidak mungkin baginya untuk menonton Bai Chen dibunuh oleh pihak lain. Tapi saat ini, sebuah suara datang. Tidak perlu, biarkan aku. Tatapan Bai Tong berubah tajam, matanya menunjukkan ekspresi keheranan. Di kota, semua orang memandang tinggi ke langit, ekspresi cemas di wajah mereka. Pembangkit tenaga listrik Real God Realm gerbang Deat Soul ini terlalu kuat. Bai Chen yang baru saja memasuki alam dewa sejati bukanlah tandingannya sama sekali. Tepat pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di depan Bai Chen. Bang! Ye Yuan melemparkan pukulan dengan santai, langsung mengirim lima tengkorak kemana-mana. Ketika Bai Chen melihat Ye Yuan, dia berkata dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan, Tuan, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Ye Yuan berbalik dan berkata, Tukar denganku. Pergilah dan istirahatlah. Petik 2 Ketika Bai Chen melihat Ye Yuan, kedua matanya menjadi piring lebar saat dia berkata dengan heran, Tuan, kamu, kamu. Ye Yuan saat ini jauh lebih tinggi, wajah secantik batu giyok, kulit seperti salju kental, gagah dan heroik dalam sikap, tampak seperti dia kembali ke usia 17 atau 18 tahun, seperti dia kembali ke masa kanak-kanak dari usia tua. Ye Yuan yang sekarang benar-benar tampan hingga anak lelaki yang sangat cantik. Jika bukan karena profil kontur wajahnya masih mirip dengan Ye Yuan, Bai Chen sebenarnya tidak berani mengenalinya. Di bawah, ketika semua orang melihat wajah Ye Yuan, masing-masing dari mereka juga sangat terkejut. Eh, yang mulia juga mengembangkan metode kultivasi senior Bai Tong, kembali ke masa kanak-kanak dari usia tua. Cek-cek, wajah Tuan Ye Yuan saat ini benar-benar tampan sampai membuat orang putus asa. Anda melihat para pembudidaya wanita itu, masing-masing dan setiap dari mereka menjadi gila cinta. Mereka tidak tahu mengapa Ye Yuan mengalami perubahan besar saat dia keluar dari pengasingan kali ini. Mereka bahkan lebih tidak menyadari betapa mengerikan penderitaan yang diderita Ye Yuan untuk dapat mengalami transformasi saat ini. Hanya Bai Tong di dalam menara bela diri, wajahnya menampakkan ekspresi heran. Dia tahu bahwa Ye Yuan berhasil. Ye Yuan saat ini tampak seperti pemuda lembut yang tidak berpengalaman dalam cara-cara dunia, terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan binatang. Tidak peduli bagaimana seseorang terlihat, Ye Yuan seperti seorang sarjana tanpa kekuatan untuk mengikat ayam. Tapi Bai Tong tahu bahwa Ye Yuan kembali ke kesederhanaan aslinya. Tubuh fisiknya telah berkembang menjadi alam yang sempurna, semua kekuatannya menyatu ke dalam tulang dan otot. Sederhana jika tidak dirilis, orang-orang yang mencengangkan setelah dilepaskan. Kamu Ye Yuan, terlihat sangat lemah. Nak, lakukan perjalanan denganku. Moking memandang Ye Yuan dan bertanya dengan dingin. Alam yang saat ini ditampilkan Ye Yuan hanyalah dewa surgawi ke-9. Dalam pandangan Moking, itu secara alami terlalu lemah. Swosh! Sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang di tempat. Kedua mata Moking melebar, rambutnya berdiri tegak, perasaan bahaya yang luar biasa mengalir di dalam hatinya. Tanpa ragu sedikitpun, dia langsung memanggil lima hantu dan menekan kekuatan dunia sampai batasnya. Bang! Sosok Moking segera terbang beberapa mil jauhnya. Kelima tengkorak itu langsung hancur berkeping-keping, pecah menjadi tumpukan debu. Moking nyaris tidak berhasil menstabilkan sosoknya. Melihat Ye Yuan seperti dia melihat hantu, dia berkata dengan ngeri, sungguh kekuatan tubuh berdaging yang kuat. Anda! Anda berada di tubuh emas transformasi ke-6. Tidak! Tunggu! Bahkan jika itu tubuh emas transformasi ke-6, itu juga mustahil untuk menghancurkan gerbang terbuka lima hantu saya dengan satu pukulan. Petik 2. Melukai murid-murid saya, Anda! Sedang mendekati kematian, Ye Yuan tidak bisa diganggu dengannya saat dia berkata dengan dingin. Bab 1946, mengintai. Five Ghosts Open Gate adalah harta mistik dewa sejati yang disucikan oleh Moking. Bahkan jika itu lebih rendah dari tombak panjang di tangan Bai Chen, itu benar-benar tidak bisa dihancurkan dengan satu pukulan juga. Seniman bela diri tubuh emas transformasi ke-6, hanya tubuh berdaging yang sebanding dengan harta mistik. Tapi untuk mengatakan menghancurkan dengan satu pukulan, itu sama sekali tidak mungkin. Tapi apa yang terjadi dengan orang di depannya ini? Pemuda di depan matanya ini tidak bisa dianggap enteng. Swosh! Bagaimana Moking masih berani tinggal? Dia berbalik dan berlari, sosoknya langsung menuju ke kehampaan. Tapi sosoknya baru saja bergerak ketika sosok menghalangi di depannya. Justru Ye Yuan. Murid Moking mengerut dan dia berteriak kaget, pergeseran S spasial. Siapa? Kamu siapa? Petik 2. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan tenang, kamu datang untuk menemukanku. Apa kau tidak bertanya tentang siapa aku? Petik 2. Moking memiliki wajah panik, menggertakkan giginya, dan berkata, aku anggota gerbang Deat Soul. Jika kamu berani membunuhku, itu menjadi musuh dengan gerbang jiwa kematian. Petik 2. Gerbang Deat Soul, belum pernah dengar sebelumnya, mati. Ye Yuan membanting Tinju dengan tenang, seluruh ruang mengeras. Bahkan jika Moking ingin melarikan diri, dia juga tidak bisa melarikan diri. Kekuatan dunianya, esensi dewa pelindungnya, bahkan tidak bisa memblokir sesaat di bawah satu pukulan ini, langsung runtuh. Bang! Seluruh orang Moking langsung meledak, berubah menjadi semburan hujan darah. Kekuatan puncak dewa sejati cakrawala pertama langsung mati di bawah satu pukulan Ye Yuan. Sangat kuat! Kekuatan puncak dewa sejati cakrawala pertama, Tuan Ye Yuan menghancurkannya dengan satu pukulan. Petik 2. Dia tidak menggunakan esensi surgawi. Ini harus menjadi kekuatan tubuh yang berdaging. Tuan Ye Yuan seharusnya berhasil menembus tubuh emas transformasi ke-6. Petik 2. Tapi apakah tubuh emas transformasi ke-6 begitu kuat? Tengkorak itu seharusnya menjadi harta mistik dewa sejati, bukan? Yang mulia menghancurkan mereka dengan satu pukulan, benar-benar menakutkan. Petik 2. Semua orang melihat bagaimana Ye Yuan seperti dewa perang, semua terkejut sampai mereka tidak bisa menutup mulut mereka. Hanya dalam beberapa tahun pengasingan tertutup, saat dia keluar, dia membuang pembangkit tenaga listrik dewa sejati. Benar-benar layak menjadi Tuan Ye Yuan. Melihat tinjunya, Ye Yuan agak puas. Memiliki kekuatan semacam ini, penderitaan beberapa tahun ini juga tidak sia-sia. Enam kesengsaraan nirvanik ini, Ye Yuan membutuhkan 8 tahun untuk mengatasinya. Selama 8 tahun ini, Ye Yuan berjalan di sepanjang perbatasan hidup dan mati setiap menit dan detik. Perasaan itu mirip dengan berkeliling 18 tingkat neraka, gunung pedang, lautan api, mandi minyak, dan sebagainya. Jenis siksaan ini, kulit kepala Ye Yuan masih kesemutan saat dia mengingatnya sekarang. Dia juga akhirnya mengerti mengapa leluhur pendiri rasnaga akan menyegel ingatan ini setelah peringkat 5. Kesengsaraan nirvan benar-benar bukan apa yang bisa dilampaui oleh orang biasa. Terutama yang terakhir, kesengsaraan nirvanik ke-6, Ye Yuan hampir tidak bisa menahannya beberapa kali. Pada akhirnya, dia masih mengandalkan kemauan yang kuat dan bertahan dengan paksa. Ye Yuan, kamu sedikit impulsif kali ini. Gerbang Deat Sol terkenal karena sulit dilibatkan di dunia surga, berspesialisasi dalam melakukan beberapa pembunuhan dan aksi pembakaran, dan juga merupakan organisasi pembunuh terbesar di dunia surga. Pusat kekuatan faksi ini tak terhitung jumlahnya dan sudah ada selama entah berapa tahun. Selain itu, dikatakan bahwa penciptanya adalah pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi. Kamu membunuh salah satu anggota Deat Sol Gate sekarang, jadi kamu harus berhati-hati dengan balas dendam mereka, Dasles memperingatkan. Ketika Ye Yuan mendengar itu, alisnya juga sedikit berkerut. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang Deat Sol Gate dengan nama ini sebelumnya, tetapi mendengar arti dari kata-kata Dasles, dia tidak punya pilihan selain waspada. Awalnya direncanakan untuk menggunakan pil Soul Driving Dao Fusion untuk mendapatkan lebih banyak uang, tetapi tidak berharap menyebabkan badai seperti itu. Namun, bahkan jika dia tahu kehebatan gerbang Deat Sol, sangat tidak mungkin membiarkan Moking pergi. Saya mendapatkannya, sepertinya kita masih harus melakukan beberapa persiapan, kata Ye Yuan. Di dalam ruang tersembunyi di bawah tanah sebuah penginapan di ibu kota Kekaisaran Sumpah 9, lebih dari selusin teratai hitam ditempatkan. Tiba-tiba, teratai hitam tepat di ujungnya tiba-tiba hancur berantakan. Bayangan hitam di dalam ruang rahasia tiba-tiba terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri, Moking benar-benar mati. Seharusnya tidak. Kota Kekaisaran Langit Surgawi hanya memiliki alam dewa sejati yang baru naik, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi pasangan Moking. Biarpun dia benar-benar bukan tandingan, itu juga tidak mungkin bahkan tidak bisa melarikan diri, kan? Petik 2 Tidak ada yang akan mengira bahwa penginapan kecil yang tidak mencolok ini sebenarnya adalah cabang dari gerbang jiwa kematian. Dan lusinan teratai hitam itu mewakili lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati. Jika Tuan Kota Yuan Feng tahu bahwa sebenarnya ada begitu banyak pembangkit tenaga dewa sejati di bawah pemerintahannya, dia pasti akan gelisah bahkan ketika tidur. Bayangan hitam itu mondar-mandir. Tiba-tiba, segel di tangannya berubah tidak menentu, akhirnya berubah menjadi beberapa garis benang hitam, bersembunyi di dalam kehampaan. Swash, swash, swash. Segera, beberapa sosok terbang ke ruang rahasia bawah tanah. Kepala Setelah beberapa orang masuk, mereka membungkuk ke arah bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu duduk, mengeluarkan suara pengakuan, dan berkata, sebuah misi datang dari lantai atas, mengatakan bahwa kita harus menangkap hidup-hidup Inspektur Patroli Saltrich, Ye Yuan. Aku mengirim Moking ke sini, tapi, dia mati. Petik 2 Moking bodoh ini, dia selalu menganggap dirinya sempurna. Kematian juga masalah waktu, kata salah satu orang. Orang lain berkata, Yang Mulia memanggil kami ke sini, mungkinkah meminta kami mengambil tindakan bersama. Bayangan hitam itu berkata dengan dingin, Ya, Ye Yuan anak ini tidak bisa diremehkan, dia selalu memiliki cara yang tidak terduga. Kali ini, kalian berlima pergi bersama. Lusin mengambil alih komando pribadi, kalian berempat bergandengan tangan. Selain itu, bawa kunci spasial tanpa jejak. Hukum spasial anak laki-laki ini luar biasa, Kalian semua harus memastikan bahwa itu tidak bisa gagal dalam keadaan apapun sebelum Anda dapat mengambil tindakan, mengerti. Petik 2 Ketika lima orang mendengar itu, mereka semua sangat terkejut. Lusin mengerutkan kening dan berkata, Yang Mulia, ini hanya menangkap alam dewa surgawi kecil yang lemah. Bukankah itu membuat gunung dari bukit tahil alat? Bahkan tanpa menggunakan traceles spasial log, kami berlima bergandengan tangan, mungkinkah dia masih bisa kabur? Petik 2 Bayangan hitam itu melambaikan tangannya dan berkata, Inilah orang yang diinginkan orang-orang di atas. Jadi peduli seberapa tinggi kita menghargainya, itu tidak berlebihan. Selanjutnya, Moking sudah mati. Untuk dapat membunuh alam dewa sejati tanpa suara, Sulit untuk menjamin bahwa kota kekaisaran langit surgawi tidak memiliki kemungkinan. Setelah terjadi kesalahan, Anda dan saya tidak dapat memikulnya. Lakukan sesuai dengan kata-kataku, Jika kamu gagal, bawa kepalamu kembali untuk melihatku. Petik 2 Kelima orang itu sedikit ketakutan di dalam hati mereka dan tidak lagi berani lalai. Ya, Yang Mulia Lima orang yang menerima misi, memecahnya menjadi elemen-elemennya, Dan diam-diam menyelinap ke kota kekaisaran langit surgawi. Teknik penyamaran dan penyembunyian gerbang deat soul sangat terampil. Di permukaan, lima orang lusin hanyalah seniman bela diri dewa alam dewa yang sangat biasa. Kota kekaisaran langit surgawi saat ini, seniman bela diri alam dewa surgawi ada di mana-mana di jalanan, Itu bukan apa-apa. Kelima orang itu sangat sabar. Pengintai ini menjadi setengah tahun. Pada hari ini, lima orang berkumpul bersama di kediaman rakyat jelata yang sederhana. Saat memasuki pintu, salah satu pembunuh, Sumau, berkata dengan sedih, Moking benar-benar babi bodoh, bertindak gegabuh dan memperingatkan musuh. Sekarang, bagus sekali, anak itu sama sekali tidak meninggalkan City Lord Manor. Kami tidak dapat menemukan kesempatan untuk bertindak sama sekali. Petik 2 Di dalam City Lord Manor biasanya dibangun dengan banyak batasan. Bahkan orang yang sangat ahli dalam hukum tata ruang juga akan merasa sangat sulit untuk menyelinap ke dalam tanpa suara. Beberapa orang adalah pembunuh veteran. Tapi Ye Yuan meringkuk di cangkangnya seperti kura-kura, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, dia sudah mati. Apa gunanya kamu mengeluh tentang dia? Tapi, anak Ye Yuan ini benar-benar luar biasa, untuk benar-benar dapat mengembangkan pil obat yang menantang surga. Tidak heran juga orang-orang di atas ingin menangkapnya hidup-hidup, kata pembunuh bayaran lainnya. Pada saat ini, Lusin yang diam selama ini membuka mulutnya dan berkata, karena dia tidak keluar, maka kita akan masuk. Bab 1947 menembus wawasan. Yang mulia, tim utusan Klutmun Imperial City telah tiba dan saat ini sedang meminta audiensi di luar, lapor Ning Tianping. Ye Yuan menganggup dan berkata, biarkan mereka masuk. Kota Kekaisaran Klutmun dan Menara Harta Karun Miriat memiliki koneksi yang sangat dalam. Saya juga tidak bisa mengelak dari tanggung jawab. Selanjutnya, Tuan Kota datang berkunjung secara langsung, jadi itu juga dianggap memberi kami wajah yang cukup. Petik 2 Ning Tianping berkata, Yang mulia, hal semacam ini, bukankah akan membuat Tuan Kota Zuo pergi dan menanganinya? Mengapa ada kebutuhan untuk menyambut secara pribadi? Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, sungguh mendinginkan punggungmu menempel pada pohon besar. Saya secara alami tidak perlu menghadapi siapapun kecuali diri saya sendiri. Tetapi seluruh kota Kekaisaran Langit Surgawi sulit untuk dipertahankan hanya berdasarkan kekuatan saya saja. Dengan faksi Kaisar Surgawi sebagai pendukung, secara alami akan jauh lebih aman. Petik 2 Ketika Ning Tianping mendengar itu, dia dipenuhi dengan rasa hormat yang dalam di hatinya. Di matanya, penguasa kota sebagian besar egois dan mencari keuntungan pribadi, menumpahkan darah dan keringat seniman bela diri. Tapi Ye Yuan berbeda, sifatnya tidak terbatas, dan dia tidak suka dibatasi oleh identitas seperti inspektur yang berpatroli. Tetapi untuk melindungi orang-orang di sekitarnya, dia terus-menerus membiarkan Elang Langit berkembang dan menguat, dan bahkan berteman dengan kekuatan besar seperti Menara Harta Karun Miriat. Menghadapi hal semacam ini, seseorang hanya bisa berkompromi karena pertimbangan untuk kepentingan umum juga. Ning Tianping menjelaskan bahwa dengan karakter Ye Yuan, dia sebenarnya tidak mau repot dengan urusan duniawi semacam ini. Setelah Ning Tianping mundur, sekelompok orang masuk setelah beberapa saat. Orang di depan adalah seorang pria parubaya, memiliki kultivasi Dewa Surgawi Cakrawala ke-8, menjadi orang terkuat di antara kelompok tersebut. Ketika orang itu melihat Ye Yuan, dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, Aku sudah lama mendengar bahwa Tuan Ye telah mencapai ambisimu semasa muda. Saat bertemu hari ini, kamu memang luar biasa. Petik 2 Ye Yuan juga menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Kota Suguang memiliki kehadiran yang luar biasa dan bukan orang biasa. Menerobos untuk menjadi Dewa Sejati sudah dekat. Ayo, ayo, ayo. Duduk dan bicara. Petik 2 Semua orang duduk sebagai Tuan rumah dan tamu. Ye Yuan berkata, pil obat yang diminta Tuan Kota Suguang, Ye ini akan memperbaikinya secepat mungkin. Aku akan merepotkanmu untuk menunggu dengan sabar selama dua hari. Petik 2 Suguang tertawa keras dan berkata, Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Saya tahu bahwa alkimia dauguru Ye tak tertandingi di bawah langit, mengapa saya harus terburu-buru. Su ini tahu bahwa tidak mudah meminta Tuan Ye untuk bertindak dan tentu saja tidak bisa memperlakukan Anda secara lusuh. Saya memiliki harta berharga di sini. Tuan Ye, silakan lihat. Petik 2 Ye Yuan mengangguk sambil tersenyum sambil berkata, Oh, Tuan Kota Su mengatakannya dengan sungguh-sungguh, maka Ye ini benar-benar harus melihatnya. Tian Ping, berikan perintah, biarkan Tuan Kota Su mereka semua menyiapkan perjamuan dan perlakukan pesta Tuan Kota Su dengan hormat. Petik 2 Ning Tian Ping agak bingung, tetapi masih mengakuinya dan mundur. Su Guang mengeluarkan nampan kecil sambil tersenyum. Tatapan Ye Yuan berubah tajam, segera merasakan keanehan nampan ini. Itu sebenarnya adalah harta mistik dewa sejati. Tuan Ye, harta ini disebut, kunci spasial tanpa jejak. Seperti yang dikatakan Su Guang, udara di sekitarnya tampak mengeras, semuanya menjadi buram. Kedua mata Ye Yuan sedikit menyipit dan tidak mengungkapkan ekspresi yang terlalu terkejut. Su Guang masih tersenyum sambil berkata, setelah diaktifkan, ruang di sekitarnya akan dikunci. Orang-orang di luar tidak bisa masuk, orang-orang di dalam tidak bisa keluar. He he, Tuan Ye, apakah Anda akan tunduk dengan patuh, atau Anda ingin beberapa dari kami bersaudara mengambil tindakan? Petik 2 Ye Yuan memandang Su Guang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, beberapa dari Anda adalah anggota gerbang Deat Soul. Ekspresi Su Guang berubah sedikit dan berkata, bagaimana kamu tahu? Ye Yuan memandang Su Guang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, penyamaranmu memang cukup bagus, sayangnya. Itu tidak bisa menipu mataku. Untuk memiliki pencapaian seperti itu dalam seni penyamaran, selain dari gerbang jiwa kematian, saya tidak dapat memikirkan orang lain. Petik 2 Setelah membudidayakan tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna, manfaat yang diperoleh Ye Yuan sangat luar biasa. Kali ini, Ye Yuan membersihkan sum-sumnya dan membentuk kembali tubuh berdagingnya, kecakapan visualnya juga memperoleh peningkatan besar. Selanjutnya, murid surgawi Sun Moon telah mengikuti Ye Yuan untuk waktu yang lama, memanfaatkan kekuatan visual sempurna Ye Yuan, kekuatan meningkat lebih dari besarnya. Saat ini, menggunakan mata emas berapi-api untuk menggambarkan kekuatan visual Ye Yuan juga tidak berlebihan. Saat, Su Guang, dan yang lainnya masuk, mereka dilihat oleh Ye Yuan. Kelompok ini tepatnya adalah lima pembunuh yang dikirim oleh gerbang jiwa kematian. Dan, Su Guang, adalah pembangkit tenaga listrik dewa sejati cakra wala keempat, Lusin. Lusin menatap Ye Yuan, tatapannya menunjukkan tatapan tidak pasti. Tetapi segera, dia merasa nyaman dan membuka mulutnya dan berkata, Semua orang berkata bahwa moralitas guru Ye yang tinggi mencapai awan dan sangat menghargai orang-orang di sekitarnya, itu memang benar. Anda melihat melalui kami, tetapi Anda mengirim bocah keluar ganing itu. Sepertinya Anda takut menyakitinya secara tidak sengaja. Petik 2 Ye Yuan diam, dianggap telah menyetujuinya. Gerbang Deat Soul mengirimkan dewa sejati cakra wala pertama terakhir kali. Kali ini, mereka secara alami akan lebih kuat dari sebelumnya. Ming Tian Ping ada di sini, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk memastikan keselamatannya. He he, sepertinya kamu sudah memiliki kesadaran dan berencana melakukan perjalanan bersama kami. Lusin berkata sambil tertawa. Ye Yuan berkata dengan tenang, kalian ingin menangkapku kembali untuk membuat pil untukmu semua. Lusin berkata, saya hanya mengikuti perintah dari atas. Adapun menangkap Anda kembali untuk melakukan apa, bukan itu yang bisa saya minta. Baiklah, memberimu kesempatan sekarang, segel laut surgawi Anda sendiri dan ikuti kami. Petik 2 Ye Yuan mencibir dingin dan berkata, pergi. Kalian semua membunuh Parti Suguang dan menyelinap ke kota kekaisaran Heavenly Eagle, mungkinkah kalian masih ingin pergi hidup-hidup. Petik 2 Lusin dan yang lainnya dibawa kembali dan tidak bisa menahan tawa ketika mereka berkata, berbicara dengan liar, hanya orang sepertimu, alam dewa surgawi, bisakah kau melawan kami? Tiba-tiba, sosok muncul di samping Ye Yuan, justru Baitong. Dengan peringatan dasles, bagaimana mungkin Ye Yuan tidak waspada? Jadi dalam setengah tahun ini, Baitong selalu berada di dalam Purple Extreme Hall dalam pengasingan tertutup dan selalu mengikuti sisi Ye Yuan juga. Ketika Lusin melihat Baitong, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk mengerut, ekspresinya tiba-tiba berubah. Aura orang ini sebenarnya identik dengan dia, pembangkit tenaga listrik dewa sejati Cakrawala keempat juga. Kapan kota kekaisaran Surgawi Elang memiliki ahli seperti itu? Mungkinkah Moking mati di tangannya? Aku akan menyerahkan orang ini padamu, tidak masalah, kan? Kata Ye Yuan. Baitong memutar matanya dan berkata, singkirkan kata yang, benar. Ye Yuan tidak bisa menahan tawanya saat mendengar itu. Orang ini benar-benar memiliki humor yang dingin. Kedua orang itu mengobrol, sama sekali tidak menganggap serius lima orang Lusin. Lusin tersenyum dingin dan berkata, bodoh, jadi bagaimana jika ada dewa sejati Cakrawala keempat? Mungkinkah dia, alam dewa Surgawi, masih bisa berurusan dengan empat dewa sejati Cakrawala ke-dua? Empat orang lainnya adalah pembangkit tenaga listrik dewa sejati Cakrawala ke-dua. Ye Yuan berkata dengan dingin, apakah kau tidak tahu setelah mencobanya? Selesai berbicara, Ye Yuan mendorong dengan ujung kakinya, sosok itu segera berubah menjadi bayangan, menerekam ke arah salah satu pembunuh. Pembunuh itu memiliki tampilan yang mencemuo, kekuatan dunia tiba-tiba meletus, ingin menjatuhkan Ye Yuan. Sementara tiga orang lainnya menyaksikan adegan ini dengan tenang, menunggu untuk melihat penampilan Ye Yuan yang menyedihkan. Di lantai atas hanya mengatakan untuk tidak membunuh Ye Yuan, tetapi tidak mengatakan untuk tidak membiarkan dia terluka. Karena dia sendiri mencari pelecehan, maka itu juga tidak bisa disalahkan pada orang lain. Dalam sekejap mata, Ye Yuan tiba. Mengangkat tangannya, itu adalah pukulan lurus, terlihat seperti pertarungan manusia. Bang! Domain dunia pembunuh itu segera dihancurkan sampai tenggelam, seluruh orangnya terbang keluar seperti bola meriam. Puhuark! Pembunuh itu jatuh ke tanah, membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk besar darah. Murid dari empat orang lainnya menyusut, melihat pemandangan ini dengan heran dan wajah tidak percaya. Tubuh emas transformasi ke-6. Dia sebenarnya adalah seorang kultifator tubuh. Tidak? Tunggu, biarpun itu tubuh emas transformasi ke-6, itu juga tidak mungkin menjadi begitu kuat. Mungkinkah, mungkinkah dia memiliki tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna? Lusin memandang Ye Yuan dan berkata dengan heran. Bab 1948, menendang pelat logam. Kekuatan ledakan dalam sekejap tadi membuat beberapa dewa sejati cakrawala kedua merasakan jantung mereka berdebar-debar. Selanjutnya, Ye Yuan tidak menggunakan teknik bela diri apapun, meletus dengan kekuatan yang sepenuhnya didasarkan pada kekuatan tubuh berdaging. Kekuatan tubuh berdaging yang begitu kuat, selain tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna, Lusin tidak dapat memikirkan kemungkinan kedua sama sekali. Ye Yuan memandang Lusin dan berkata dengan dingin, setidaknya Anda memiliki pengetahuan. Bahkan jika mereka siap secara mental, Lusin dan yang lainnya masih tercengang oleh jawaban ini. Lusin menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, bagaimana mungkin mengabaikan bahwa persyaratan untuk transformasi ke-6 yang sempurna pada sumber daya itu keras, bahkan kesengsaraan nirvanik dari tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna, tidak satu pun dari seratus mungkin dapat mengatasinya juga. Bagaimana kamu melakukannya? Tubuh emas yang sempurna, setiap transformasi tambahan, kesengsaraan nirvanik yang perlu dihadapi bahkan lebih mengerikan. Bahkan di antara seratus seniman bela diri tubuh emas transformasi ke-5 yang sempurna, mungkin juga tidak ada yang mampu menahannya. Menyimpulkannya seperti ini, untuk dapat bertahan dari transformasi pertama yang sempurna hingga transformasi ke-6 yang sempurna, bahkan di antara 10 juta pembudidaya tubuh, mungkin tidak ada satu orang pun yang berhasil juga. Bisa dilihat betapa langka itu. Penderitaan kesusahan nirvanik transformasi ke-6 yang sempurna, orang biasa tidak bisa membayangkannya sama sekali. Mereka yang mampu mencapai tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna juga dapat dihitung dengan satu tangan di seluruh dunia surga. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya Lusin saat ini. Bahkan dalam mimpinya, dia juga tidak akan mengira bahwa Yeyuan sebenarnya adalah pembudidaya tubuh yang menakutkan. Yeyuan secara alami tahu betapa menakutkannya kesengsaraan nirvanik ini. Tapi dia berhasil. Sayangnya, aku yang itu, kata Yeyuan dengan sangat tenang. Ekspresi wajah Lusin berangsur-angsur menjadi serius. Dia berkata kepada empat orang dengan suara serius, kalian berempat menyerang bersama dan menggunakan serangan gabungan. Pastikan untuk tidak meremehkannya. Jika tidak bisa dilakukan, pergi lebih dulu akan menjadi pilihan terbaik. Petik 2. Ketika sumau empat orang mendengar itu, mereka juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka awalnya mengira itu menangkap kura-kura di dalam toples. Mereka tidak menyangka itu akan merepotkan. Pukulan ringan Yeyuan sudah dengan jelas menunjukkan betapa kuatnya transformasi ke enamnya yang sempurna. Suosh, 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 suosh. Tindakan sumau empat orang sangat cepat, masing-masing berdiri di posisi. Momentum yang mengesankan segera menjadi halus. Tatapan Yeyuan berubah menjadi niat dan juga tidak bisa menahan diri untuk berhati-hati. Keempat orang ini baru saja mendapatkan posisi sudah menjadi entitas yang bersatu. Begitu mereka melepaskan serangan, kekuatannya kemungkinan akan luar biasa. Memang benar bahwa transformasi ke enamnya yang sempurna sangat hebat, tetapi itu tidak terkalahkan. Cakrawala kedua Dewa Sejati jauh lebih kuat daripada Cakrawala pertama Dewa Sejati. Jika bukan karena ini, pukulan Yeyuan sebelumnya akan lama memberantas pembunuh itu. Tetapi pihak lain hanya menderita beberapa luka. Itu tidak berdampak besar pada pertempuran. Perbedaan antara Cakrawala kedua dan Dewa Sejati Cakrawala pertama sekilas jelas. Pembangkit tenaga listrik Real God Realm bukanlah Tom, Dick, atau Harry sembarangan. Seniman bela diri mampu menerobos ke alam Dewa Sejati, masing-masing dari mereka adalah jenius di antara para jenius. Pukulan Yeyuan sebelumnya hanyalah sebuah penyelidikan. Suara mendesing. Tiba-tiba, Su mau pindah. Sebuah gerakan pedang, secepat kilat. Tatapan Yeyuan menjadi gelap dan menunjuk keluar. Dia benar-benar mengandalkan tubuh berdagingnya untuk bertemu dengan harta mistik Dewa Sejati. Mendering. Suara benturan logam yang jelas terdengar. Su mau tampaknya telah diserang oleh kekuatan yang luar biasa, jatuh ke belakang. Yeyuan baru saja akan mengejar ketika pedang lain menusuk. Pedang ini sangat tajam, menusuk langsung ke tulang rusuk bawah Yeyuan. Meskipun tubuh berdaging Yeyuan sangat kuat, dia tidak benar-benar kebal terhadap pedang dan tombak. Cakrawala kedua Dewa Sejati ditambah dengan kekuatan serangan gabungan sudah cukup untuk menyakitinya. Dipaksa, Yeyuan hanya bisa menghindari ujung yang tajam untuk sementara. Kerja sama keempat orang itu sangat diam-diam. Yeyuan sebenarnya tidak bisa melarikan diri untuk beberapa waktu di bawah serangan penjepit empat orang. Karenanya, kelima orang itu menjadi terjerat dalam pertempuran begitu saja. Pada saat ini, dengan mengaktifkan traceles spatial lock, semua orang hanya dapat kembali ke dasar, mengandalkan teknik gerakan untuk bergerak, tidak dapat melewati kehampaan. Tapi Yeyuan hanya mengandalkan kekuatan ledakan itu dan tidak menderita sedikitpun kerugian dalam pergerakan. Di sampingnya, ketika Lusin melihat pemandangan ini, dia terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Dengan empat dari mereka menampilkan mimpi buruk satu hati, bahkan ketika berhadapan dengan Dewa Sejati Cakrawala ketiga, mereka juga bisa bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh sepochiteh. Tapi sekarang, mereka sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Petik 2 Orang harus tahu, Dewa Sejati Cakrawala kedua pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Dewa Sejati Cakrawala ketiga. Tapi serangan gabungan empat orang sumau bisa bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh sepochiteh dan tidak bisa dikalahkan. Ini sudah sangat luar biasa. Yeyuan baru saja memasuki transformasi ke-6, menghitungnya, dia juga hanyalah Dewa Sejati Cakrawala pertama. Dia benar-benar cocok dengan keempat orang itu. Tubuh emas yang sempurna selalu menjadi eksistensi para legenda, Lusin juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa transformasi ke-6 yang sempurna sebenarnya sangat menakutkan. Pada saat ini, Baitong di sampingnya membuka mulutnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan lihat lagi, sekarang giliran kita. Wajah Lusin tenggelam, mencibir dingin saat dia berkata, hal sembrono dan buta. Karena kau sendiri yang merayu kematian, maka aku akan mengirimmu pergi. Petik 1. Memusnahkan pedang tanpa jejak. Sosok Lusin tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada seolah-olah dia masuk ke dalam kehampaan. Tapi ruang sedang terkunci. Baitong memiliki wajah tenang. Seorang penggemar muncul di tangannya tanpa tahu kapan dan dia menunjukkan kipas itu dengan backhand. Mendering, mendering, mendering. Dalam sekejap mata, kedua orang itu bertukar beberapa Lusin pukulan. Suara mendesing. Sosok Lusin muncul sekali lagi. Dia menatap pedang di tangannya, ekspresinya jelek sampai ekstrim. Pedangnya adalah harta mistik dewa sejati kelas menengah. Saat ini, di badan pedang, banyak serpihan halus benar-benar muncul di atasnya. Harta Roh Empyrean Anda benar-benar memiliki harta roh empyrean. Lusin mengertakan gigi, ekspresinya sangat jelek. Meskipun Baitong tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari kipas itu, Lusin sangat yakin bahwa kipas ini benar-benar harta roh empyrean. Dewa sejati cakrawala keempat benar-benar memiliki harta roh empyrean. Selain itu, hanya beberapa percakapan tadi, Lusin sudah sangat yakin bahwa pemahaman hukum orang di depannya ini tidak dapat diduga. Dia sama sekali tidak cocok. Lusin juga merupakan keberadaan yang menakutkan di gerbang deat soul. Bahkan ada beberapa dewa sejati cakrawala keempat yang mati di tangannya. Tapi sekarang, dia sebenarnya tidak berdaya untuk melakukan apapun pada dewa sejati cakrawala keempat. Orang di depannya ini sangat kuat sampai-sampai tidak ada celah di baju besinya untuk dieksploitasi. Lusin tiba-tiba menemukan bahwa perairan kota imperial Heavenly Eagle ini terlalu dalam. Sebelum dia datang, dia merasa bahwa Lord Sadowine membuat keributan yang terlalu besar karena masalah kecil. Tapi sekarang, dia merasa Lord Sadowine terlalu meremehkan Yeyuan. Anak ini hanyalah keberadaan yang penuh teka-teki. Membuat pil obat yang bahkan gerbang deat soul sangat digerakkan oleh tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna. Bahkan ada dewa sejati cakrawala keempat yang memiliki harta roh empirean mengikuti di sisinya. Bagaimana ini bisa menjadi kota kekaisaran? Yayasan ini sudah cukup untuk menjadi ibu kota kekaisaran. Siapa yang bisa mengira bahwa di kota kerajaan surgawi elang kecil yang kecil, sebenarnya ada bakat yang belum ditemukan yang tetap tersembunyi? Mengaum Tepat pada saat ini, auman naga melesat ke langit. Gelombang energi yang mengerikan menyebar dari tubuh Yeyuan. Lusin menoleh, pupil matanya mengerut. Hanya untuk melihat bahwa Yeyuan saat ini dipenuhi dengan kekuatan seolah-olah dia adalah naga besar yang mengaum. Keempat orang itu bertahan dengan pahit di bawah kekuatan luar biasa Yeyuan dan sudah hampir hancur. Yeyuan akhirnya menggunakan universe Dragon Claw. Di bawah augmentasi tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna, kekuatan gerakan ini diperkuat lebih dari beberapa kali. Setiap pukulan yang dibanting oleh Yeyuan secara praktis memiliki kekuatan ofensif dari puncak dewa sejati cakrawala ke-2. Kekuatan mengerikan itu hampir menembus ruang angkasa. Hati Lusin tenggelam ke dasar batu. Dia tahu bahwa mereka menendang pelat logam kali ini. Bab 1949, membantai orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Tidak mungkin, tidak bisa terus mengalami kebuntuan seperti ini. Jika tidak, tidak ada dari kita yang bisa pergi. Petik 2 Lusin tahu bahwa dalam keadaan sekarang ini, mereka tidak akan berhasil sama sekali. Terlepas dari apakah itu Yeyuan atau dewa sejati cakrawala ke-4 di depannya, tidak ada yang penurut. Dia harus melarikan diri, menyampaikan berita itu kembali, dan membiarkan Lord Sadowine mengirim pembangkit tenaga yang lebih kuat ke sini. Berpikir sampai di sini, Lusin mengertakkan gigi. Pikirannya bergetar, kunci spasial tanpa jejak dilepaskan dengan tenang. Suara mendesing. Sosok Lusin tiba-tiba menghilang, masuk ke dalam kehampaan. Pusat Kekuatan Dewa Sejati Cakrawala ke-4 dapat melakukan perjalanan 10.000 mil dalam sekejap, keluar dari kota Kekaisaran Langit Surgawi dalam sekejap mata. Ketika Baitong melihat situasinya, dia hanya tertawa dingin. Mengambil langkah keluar, dia juga menghilang. Di sisi itu, Yeyuan sangat sensitif terhadap hukum tata ruang. Saat kunci spasial tanpa jejak dihilangkan, dia mendeteksinya. Melihat Baitong mengejar, Yeyuan berkata dengan suara yang jelas, buat dia tetap hidup. Bersantai. Dalam kehampaan, terdengar suara Baitong. Kemudian tidak ada lagi suara. Dan di dalam City Lord Manor terdengar suara kutukan dari 4 orang sumau. Lusin, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Penjahat tercela yang melakukan kesalahan ganda, kamu pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Lusin berlari bahkan tanpa memalingkan muka pasti membuat mereka berempat jatuh ke dalam situasi putus asa. Saat ruang terbuka, sosok Yeyuan menjadi lebih tidak terduga. Bola balik dalam kehampaan ditambah dengan kekuatan cakar naga semesta, momentumnya tak tertahankan. Bahkan dengan 4 orang bergandengan tangan, mereka juga ditekan oleh Yeyuan sampai mereka tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk membalas. Bang, bang, bang. Di dalam Manor Tuan Kota, terdengar suara ledakan yang intens, segera mengkhawatirkan di luar. Merasakan gelombang mengerikan datang dari dalam, kulit Ning Tianping menjadi putih. Dia akhirnya tahu apa yang salah. Yeyuan membuatnya keluar sebenarnya untuk melindunginya. Pertarungan tingkat dewa sejati bukanlah apa yang bisa dia ikuti sama sekali. Keempat orang itu bertempur dengan sangat sengit, bertempur sepanjang jalan dari Manor Tuan Kota hingga tinggi di langit. Yeyuan mirip dengan dewa perang, masih penuh dengan kekuatan yang mengesankan di bawah pengepungan 4 pembangkit tenaga listrik besar. Adegan ini secara alami mendarat di mata para seniman bela diri di kota, semuanya sangat terkejut. Apakah penglihatan saya gagal? Itu adalah 4 pembangkit tenaga listrik dewa sejati cakrawala kedua. Tuan Yeyuan benar-benar bisa bertarung 1 lawan 4. Petik 2 Tuan Yeyuan tampaknya telah mencapai tubuh emas transformasi ke-6. Tapi akankah tubuh emas transformasi ke-6 menjadi begitu kuat? Petik 2 Tubuh emas transformasi ke-6 hanya sedikit lebih kuat dari seniman bela diri peringkat yang sama. Tapi untuk mengatakan kuat sampai sejauh ini, itu jelas tidak mungkin. Petik 2 Saya mendengar para pembudidaya tubuh itu memiliki jenis tubuh emas superlatif yang disebut tubuh emas sempurna. Ini adalah kondisi tertinggi dari seniman bela diri yang mengolah tubuh. Mungkinkah Tuan Yeyuan dia mencapai tubuh emas yang sempurna? Petik 2 Seniman bela diri di kota semua berspekulasi. Seseorang menebak tubuh emas yang sempurna dengan sangat cepat, menyebabkan masing-masing dari mereka sangat terkejut. Kultivasi marsial Dao Yeyuan jelas belum mencapai alam dewa sejati. Kemudian hanya ada penjelasan ini. Tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna. Alam legendaris ini, Tuan Yeyuan benar-benar berhasil mengolahnya. Semua orang melihat sosok sempurna itu, semuanya sangat mengidolakan. Kecuali, apa masalahnya dengan pembangkit tenaga listrik dewa sejati yang tidak diketahui asalnya ini? Di sana, di tengah pertempuran sengit, mata sumau berputar, tiba-tiba berseru dengan suara yang jelas, berhenti menyerangnya. Kami akan berpisah dan membantai warga sipil di kota. Kita akan lihat apakah dia bisa membunuh kita berempat pada saat yang sama atau tidak. Petik 2 Ketika Yeyuan mendengar itu, ekspresinya segera berubah drastis. Yang paling dia khawatirkan adalah orang-orang ini mendekati orang-orang biasa di kota. Dia tidak menyangka bahwa mereka benar-benar tidak memiliki garis bawah, menggunakan cara yang tidak bermoral untuk mencapai tujuan mereka. Ketika tiga orang lainnya mendengar itu, mata mereka tidak bisa menahan cahaya. Mereka semua dipukuli secara konyol oleh Yeyuan, semua hanya memikirkan cara lari. Otak sumau inilah yang gesit, untuk benar-benar berpikir menggunakan metode semacam ini untuk memaksa Yeyuan. Suosh, 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 suosh. Keempat orang itu tidak ragu sedikitpun, terbang keempat arah yang berbeda. Meskipun Yeyuan ahli dalam hukum tata ruang, dia juga tidak mungkin menghadiri empat arah yang berbeda pada saat yang sama. Dalam amarahnya, Yeyuan tiba-tiba membanting tinju. Jauh, salah satu pembunuh langsung dijatuhkan oleh Yeyuan. Hanya saja meskipun sosoknya terhuyung-huyung dan dia terluka parah, dia tetap tidak mati. Seniman bela diri Dewa Cakrawala kedua benar-benar terlalu kuat. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar hancur satu lawan satu. Tetapi berbicara tentang membunuh dalam satu pukulan, itu jelas tidak terlalu mungkin. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk satu pukulan ini, tiga orang lainnya sudah menjauhkan diri dari Yeyuan. Mereka tidak berencana untuk menghindari semua sejak awal, itu hanya tergantung pada keberuntungan siapa yang baik. Yeyuan melukai satu orang, tetapi dia tidak dapat melukai tiga orang lainnya pada saat yang bersamaan. Hahaha, Yeyuan, aku ingin melihat berapa banyak waktu yang bisa kamu gunakan untuk membunuh kami berempat. Lakukan, Su mau tertawa terbahak-bahak saat dia berkata. Swash, swash, swash. Tiga lampu pedang yang sangat cepat dan ganas merobek langit, terbang langsung ke pusat kota. Wajah Yeyuan sangat berubah, menunjukkan pergeseran spasial tanpa ragu-ragu sedikitpun. Bang! Cahaya pedang mendarat di Yeyuan, segera membanting Yeyuan ke jalanan. Tapi dua lintasan cahaya pedang lainnya, Yeyuan tidak berdaya untuk menyelamatkan situasi. Bang! Bang! Ratusan dan ribuan seniman bela diri berubah menjadi abu di bawah dua garis cahaya pedang ini. Pusat kekuatan dewa sejati cakrawala kedua, bagi seniman bela diri biasa, itu adalah keberadaan seperti dewa. Di kota-kota kekaisaran, sebagian besar adalah seniman bela diri alam dewa dan alam dewa asal. Bagaimana mereka bisa memblokir serangan mengerikan semacam ini? Tempat yang dilewati cahaya pedang, itu menjadi jurang penderitaan. Hahaha, rasanya luar biasa. Su mau tertawa terbahak-bahak. Pembunuh lain juga tertawa terbahak-bahak saat dia berkata, Jika saya tahu bahwa bocah ini dulu sekonyol ini, bukankah dia akan tunduk dengan patuh begitu kami menangkap beberapa orang secara acak? Mengapa masih perlu melalui begitu banyak masalah? Petik 2 Ditumpukan puing, Ye Yuan terangkat ke langit, tatapannya berubah menjadi merah karena marah. Kedua matanya sudah merah darah. Serangan ini tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya, tapi bagaimana bisa penduduk sipil di kota memblokir serangan yang begitu mengerikan? Lagi-lagi, Su mau tertawa keras, melepaskan pedangnya sekali lagi dengan tegas. Berhenti. Ye Yuan meraung, berteleportasi sekali lagi, dan dibanting sekali lagi tanpa sedikitpun kejutan. Namun, di dua tempat lainnya, banyak seniman bela diri yang terbunuh lagi. Tidak ada waktu untuk melarikan diri. Di dalam kota sudah kacau balau. Tempat-tempat yang dilewati oleh cahaya pedang sudah merupakan tumpukan reruntuhan. Berhenti. Aku akan pergi bersamamu. Ye Yuan meraung marah. Su mau melakukan isyarat tangan, memberi isyarat agar dua orang lainnya berhenti untuk saat ini. Ye Yuan terbang sekali lagi dan mendekati Su mau. Su mau lama dipukuli oleh Ye Yuan sampai dia ketakutan. Melihat Ye Yuan memiliki postur yang agresif, dia jatuh ke belakang berulang kali dan berteriak, berhenti. Ye Yuan tidak berdaya dan hanya bisa berhenti. Tapi sepasang matanya penuh dingin. Ketika Su mau melihat bahwa Ye Yuan benar-benar berhenti, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi senang dengan dirinya sendiri lagi dan berkata sambil tertawa, Huhu, Tuan Ye, kekuatanmu sangat kuat, jadi jangan terlalu dekat denganku. Saya takut. Ye Yuan menatapnya dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, Aku akan pergi dengan kalian, jangan menyerang orang yang tidak bersalah lagi. Su mau memasang tampang sombong saat berkata, Jika dulu kau begitu patuh, bukankah mereka tidak perlu mati? He he, tapi, kami tidak mempercayai Anda, Anda terlalu kuat. Setelah Anda menarik kembali kata-kata Anda, kami tidak akan dapat melakukan apapun untuk Anda. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan dingin, Aku bisa menyegel energi vital dan darahku dan menyegel laut surgawiku. Tapi kalian semua harus bersumpah untuk tidak membatalkan janjimu setelah itu dan menyerang penduduk sipil di kota. Petik 2 Ketika Su mau mendengar itu, ekspresi sombong di wajahnya menjadi lebih jelas. Bab 1950, Titik Aku Puntur Jarum Emas Yang Mulia Melihat Ye Yuan dibawa pergi tanpa daya, penduduk sipil di kota itu semua menangis. Beberapa orang bahkan langsung berlutut, bersujud ke arah Ye Yuan pergi. Mereka mengerti bahwa Ye Yuan dibawa pergi oleh orang-orang ini untuk melindungi mereka. Seniman bela diri yang membina tubuh menyegel energi dan darah vital mereka seperti menyegel laut surgawi, tidak dapat menampilkan kekuatan tubuh berdaging lagi. Ye Yuan yang melakukannya tidak diragukan lagi mengikat kedua tangannya sendiri, menjadi ikan di atas talenan, berada di bawah belas kasihan orang-orang. Bai Chen, Ning Tianping, Leng Qiuling, dan yang lainnya melonjak satu per satu, ingin menghentikan mereka pergi. Lepaskan Tuan. Yang Mulia, saya tidak akan membiarkan mereka membawa Anda pergi. Ketika Su mau melihat adegan ini, wajahnya menunjukkan senyuman yang kejam. Berhenti. Tiba-tiba, Ye Yuan berteriak. Bai Chen dan yang lainnya menghentikan langkah kaki mereka tanpa sadar. Ye Yuan memandang mereka dengan tatapan marah. Bai Chen mereka semua belum melihat sebelum ekspresi marah semacam ini di wajah Ye Yuan. Tatapan Ye Yuan sangat panas saat dia berkata dengan suara yang dalam, semua kembali untukku. Siapapun yang mengambil langkah maju, jangan katakan bahwa kamu mengenalku, Ye Yuan, lebih lama lagi di masa depan. Petik 2. Wajah semua orang berubah dan benar saja, tidak berani bergerak lagi. Su mau menyeringai dan berkata, pemandangan yang sangat menyentuh. Tapi, rela diikat untuk sekelompok semut, harus kuakui, kamu benar-benar bodoh. Petik 2. Ekspresi Ye Yuan tenang dan tidak marah karena ejekan sumau. Dia hanya berkata dengan dingin, ayo pergi. Sama seperti ini, Ye Yuan dibawa pergi di bawah tatapan waspada semua orang. Sai, bisa bertemu dengan Tuhan seperti ini, kita benar-benar memiliki keberuntungan dalam tiga kehidupan. Jika itu adalah kota lain, bahkan jika kita benar-benar musnah, juga mustahil bagi penguasa kota untuk mengerutkan alisnya sama sekali, kan? Petik 2. Yang mulia dibawa pergi, apa yang harus? Heavenly Eagle lakukan mulai sekarang. Tidak peduli apa, aku akan memperlakukan Heavenly Eagle sebagai rumahku seumur hidup ini. Ye Yuan menyelamatkan orang dengan memorbankan hidupnya sendiri membuat seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di kota sangat tersentuh. Dunia seniman bela diri terasa sepi dan juga egois. Namun, justru di dunia yang egois inilah sikap tidak mementingkan diri Ye Yuan bisa menggerakkan orang lebih banyak lagi. Meskipun mereka baru saja mengalami kesengsaraan, pada saat ini, orang-orang ini merasakan perasaan dipanggil pulang menuju kota Kekaisaran Langit Surgawi. Di dalam City Lord Manor, Bai Chen dan yang lainnya menggigit bibir mereka dan menggerogoti gigi dengan wajah bingung dan kaku. Mereka tidak tahu dari vaksi mana pembangkit tenaga dewa sejati ini berasal, tetapi vaksi yang mampu mengirimkan begitu banyak pembangkit tenaga alam dewa sejati sama sekali bukan vaksi biasa. Sialan, sial, itu, kita semua yang terlalu lemah, kata Bai Chen dengan air mata mengalir di wajahnya. Yang lainnya diam. Bahkan Bai Chen pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati ini tidak berdaya untuk melakukan apapun, jadi apa gunanya mereka, seniman bela diri alam dewa surgawi ini. Mereka sudah melakukan yang terbaik untuk mengejar jejak Ye Yuan, tetapi jarak antara mereka dan Ye Yuan menjadi semakin besar. Akhirnya, Ye Yuan hanya bisa datang dan melindungi mereka. Saat semua orang bingung apa yang harus dilakukan, sesosok terbang memasuki City Lord Manor. Gedebuk. Bai Tong dengan santai melempar, melempar sesosok tubuh ke tanah. Siapa jika bukan Lu Xin? Lu Xin saat ini memiliki laut surgawi yang disegel, berbaring lemas di tanah seperti anjing mati. Saat Bai Tong masuk, dia menyadari bahwa suasananya agak tidak aktif dan bertanya dengan cemberut, ada apa? Dimana Ye Yuan? Petik 2. Tidak ada yang menjawabnya, atmosfer di seluruh aula hancur hingga membuat orang sesak nafas. Aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, Bai Chen meledak, tiba-tiba menusukkan tombak ke arah hati Lu Xin. Bai Tong mengerutkan kening, lengan baju mengibas dengan megah, langsung mengirim tombak Bai Chen terbang. Ye Yuan mengatakannya sebelumnya, dia ingin dia hidup, kata Bai Tong dingin. Bai Chen tiba-tiba berbalik dan meraung ke arah Bai Tong, guru sudah ditangkap oleh mereka. Apa gunanya membuatnya tetap hidup? Petik 2. Ketika Bai Tong mendengar ini, kedua matanya sedikit menyipit dan bertanya, dengan kekuatan Ye Yuan, bagaimana kentang goreng kecil itu bisa menangkapnya. Di antara sedikit orang, Leng Kiuling masih dianggap tenang. Dia dengan singkat menceritakan kejadian sebelumnya, membuat Bai Tong tercengang juga. Dia tidak menyangka Ye Yuan benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Merenung sejenak, Bai Tong berkata, tenang, Ye Yuan akan baik-baik saja. Kalian mengurungnya, aku akan membantu Ye Yuan. Petik 2. Semua orang gemetar saat mendengarnya. Ning Tianping buru-buru bertanya, senior, apa maksudmu? Bai Tong berkata dengan dingin, kalian juga terlalu meremehkan Ye Yuan. Jika beberapa kucing dan anjing acak dapat menangkapnya juga, dia juga tidak mungkin menyebabkan tontonan sebesar itu. Tenang, aku akan segera kembali. Petik 2. Selesai berbicara, sosok Bai Tong bergerak, menghilang di tempat. Semua orang bertukar pandang, wajah mereka tanpa sadar menampakkan ekspresi kegembiraan liar. Empat pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati membawa Ye Yuan pergi, melakukan perjalanan 10.000 mil dalam satu tarikan napas, dan sudah terbang dewa yang tahu seberapa jauh. Sumau, kali ini, jika bukan karena Anda, kami pasti akan dimusnahkan sepenuhnya. Seorang pembunuh memberinya mentega. Ekspresi Sumau sedikit gelap saat dia berkata, sekarang bukan waktunya untuk bahagia. Jangan lupa, kota Kekaisaran Langit Surgawi masih memiliki dewa sejati Cakrawala keempat. Petik 2. Wajah tiga orang lainnya berubah, rasa sombong dari sebelumnya segera tersapu bersih. Mereka memang agak pusing dengan kesuksesan barusan. Di antara empat orang itu, Sumau adalah pemimpinnya. Ini, kalau begitu sebaiknya kita cepat kabur. Selama kita kabur ke ibu kota Kekaisaran Golden Wing, misi kita juga akan dianggap selesai. Petik 2. Sumau menganggup dan berkata, Tuan Sadowain sudah memberitahu cabang Golden Wing. Mereka sudah mengirim orang untuk berkoordinasi di perbatasan. Selama kita mencapai perbatasan, itu akan dianggap aman sepenuhnya. Tapi, kalian juga tidak perlu terlalu khawatir. Kami memiliki anak ini di tangan kami. Bahkan jika orang itu benar-benar mengejar kita, karena takut melibatkannya, dia juga tidak akan berani melakukan apapun pada kita. Petik 2. Tiba-tiba, sosok Ye Yuan berhenti, berhenti. Alisu mau berkerut dan dia berkata dengan suara serius, Pang, apa yang ingin kamu lakukan? Saya memperingatkan Anda, jangan mendapatkan ide yang buruk. Meskipun di lantai atas membuat kami tidak membahayakan hidupmu, jika kamu benar-benar mendorong kami, sulit untuk mengatakannya. Petik 2. Ye Yuan menatapnya, tatapannya sedingin es saat dia berkata, tempat ini seharusnya cukup jauh dari kota imperial Heavenly Eagle, kan? MN, maksud kamu apa? Sumau dan yang lainnya terkejut dalam hati, tatapan mereka menunjukkan tatapan waspada. Tiba-tiba, jarum emas muncul di tangan Ye Yuan sejak dewa yang tahu kapan. Sebelum semua orang kembali sadar, dia tiba-tiba menusuk ke arah tubuhnya sendiri dengan kecepatan seperti hantu. Jarum terakhir langsung ditusuk ke titik akupuntur Bai Hui miliknya. Adegan ini terjadi terlalu cepat, Sumau dan yang lainnya sama sekali tidak punya waktu untuk menghentikannya, semuanya menjadi pucat karena ketakutan. ARGH, Ye Yuan menangis lama, auranya tiba-tiba meledak. Bang! Tiba-tiba, energi vital yang kuat meletus dari tubuh Ye Yuan. Tekanan yang mengerikan membuat empat dewa sejati cakrawala kedua tiba-tiba mengubah wajah. Sumau melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut saat dia berkata dengan panik, ini. Bagaimana ini mungkin? Saya dengan jelas menyegel energi vital dan darah Anda secara pribadi dan melihat energi vital Anda benar-benar memudar. Anda, bagaimana Anda melakukannya? Petik 2 Menyegel energi vital, ini adalah metode yang sangat aman. Bahkan jika Anda memiliki kemampuan yang luar biasa hebat, Anda bisa melupakan untuk membebaskan diri juga. Jika tidak, dengan kelicikan Sumau, bagaimana mungkin dia bisa menenangkan pikirannya dan membawa Ye Yuan keluar begitu saja. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar melepaskan diri dari energi vital dan segel darah. Melihat momentum Ye Yuan yang mengesankan, itu bahkan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ye Yuan memandang Sumau dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, jarum emas menusuk titik aku puntur, membalikkan energi vital dan darah, gerbang hidup dan mati, pencerahan tiba-tiba. Terima kasih telah menonton!